Orang yang membunuh Luolou, bukan. Senyuman menawan muncul di wajah ular bunga, seolah dia telah menemukan hal paling menarik di dunia. Kata-katanya seperti jarum penenang yang langsung membekukan semua orang di ruangan itu. Shen Ye, King Yan, dan yang lainnya berhenti bertarung pada saat yang sama, wajah mereka dipenuhi keterkejutan. Apakah tamu? Seorang murid gerbang pedang kekaisaran berteriak. Sudut mulut ular bunga bergerak-gerak. Dia mengguncang tubuhnya di udara, dan tubuh langsingnya segera kembali normal. Dia dengan lembut mengangkat lengannya yang seperti ranting pohon willow dan mengarahkan jarinya ke platform yang tidak mencolok. He he, saudaraku, sudah lama tidak bertemu. Kamu datang pada waktu yang tepat. Aku tidak bisa melupakan bagaimana kamu membunuh Luolou dengan Star Battle Seal di wilayah Es Utara. Senyum menawan si ular bunga bagaikan mawar hitam beracun. Itu cerah dan menakutkan. Kata-katanya langsung menarik perhatian semua orang. Pandangan semua orang mengikuti arah yang dia tunjuk. Di platform yang setengah runtuh, seorang pria muda dan seorang wanita muda dengan aura tenang dan mantap berdiri berdampingan. Di samping mereka ada seekor binatang kecil berwarna hitam dan putih berbadan tegap. Tidak ada yang memperhatikan kedatangan mereka sekarang, tetapi dalam sekejap, mereka telah menjadi fokus perhatian semua orang. Siapa ini? Aku tidak tahu. Kurasa aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Orang ini membunuh Luolou. Semua orang saling berbisik. Mereka sepertinya tidak mempercayainya. Meskipun Luolou tidak bisa dianggap sebagai seorang jenius kelas satu, dia masih dianggap memiliki sedikit ketenaran. Masih sedikit orang yang mengenalnya. Chuhen terlihat masih terlalu muda, dan bukanlah orang dengan metode hebat seperti yang dikatakan ular bunga. Tapi Flower Snacket tidak menyalahkan siapapun begitu saja, jadi semua orang terkejut. Pada saat yang sama, istana yang mendalam dan pavilion pengumpulan surga sedang gelisah. Hal ini terutama berlaku pada letal elegans Liu Wu Yue dan pedang iblis berbulu sepuluh lianceng. Itu dia. Alis Yeyao sedikit berkerut saat kerumunan orang berkumpul di sekelilingnya. Sedikit kekhawatiran muncul di wajahnya. Di sisi lain, wajah Chuhen tampak tenang. Dia menatap lurus ke wajah menggoda Flower Snacket tanpa ada perubahan emosi. Memang sudah lama sekali. Saat dia mengatakan itu, tatapan semua orang dari gerbang pedang kekaisaran sedikit tenggelam. Kata-kata Chuhen secara langsung menunjukkan bahwa dia memang pernah bertemu viper sebelumnya. Seorang pemuda dari sekolah pedang kekaisaran mengangkat pedangnya dan bertanya, apakah kamu benar-benar membunuh Luolou? Chuhen meliriknya dengan acuh tak acuh, kesombongan yang tak terlihat bercampur dengan sedikit ketidakpedulian. Saya membunuhnya. Dia langsung mengakuinya. Dia tidak menyembunyikannya sama sekali. Ular bunga tersenyum. Senyumannya sangat bangga. King Yan dan yang lainnya dari Aula Huan Yu juga mengungkapkan ekspresi menonton pertunjukan tersebut. Bukan hanya Luolou, aku juga membunuh Luqian. Kata Chuhen dengan tenang. Seolah-olah dia sedang membicarakan sesuatu yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan dirinya. Dia begitu tenang hingga membuat orang merasakan jantung berdebar yang tak bisa dijelaskan. Kamu, murid dari gerbang pedang kekaisaran yang menanyakan pertanyaan itu langsung terkejut dengan ketidakpedulian Chuhen dan segera kehilangan kepercayaan dirinya. Terutama saat dia bertemu dengan tatapan mendalam Chuhen, ketakutan yang datang dari lubuk jiwanya muncul secara spontan. Tangan yang memegang pedang mulai bergetar, dan kata-kata yang ingin dia ucapkan langsung tersangkut di tenggorokannya. Orang ini memang punya keahlian. Heian dari Istana Matahari yang mendalam berkata dengan suara yang dalam kepada Yang Su dari pavilion pengumpulan surga. Yang terakhir juga mengangguk, jika dia bertarung dengan gerbang pedang kekaisaran, itu juga akan bermanfaat bagi kita. Heh, apapun situasinya, itu akan bermanfaat bagi kita. Heian dan Yang Su saling memandang, dan seringai sinis muncul di wajah mereka. Namun, mereka berdua, yang memiliki motif tersembunyi, tidak memperhatikan Liu Uyue dan Lian Cheng, yang menggigil dalam kelompok di belakang mereka. Bukan hanya Luolou, ada juga Luqian. Ketika mereka mendengar dua kalimat ini, semua orang dari gerbang pedang kekaisaran segera mencabut pedang mereka. Wus! Niat membunuh yang sangat dingin menyebar seperti embusan angin dingin. Masing-masing dari mereka mengungkapkan ekspresi galak saat mereka menatap Chuhen dan Lian Cheng. Pemuda bernama, Shen Ye, menatap dingin wajah tenang dan tampan Chuhen. Tenggorokannya bergerak naik turun saat dia dengan dingin melontarkan beberapa kata. Siapa kamu sebenarnya? Siapa? Ini juga merupakan pertanyaan yang membuat penasaran orang lain yang hadir. Chuhen menatap lurus ke arah tatapan pedang pihak lain. Leluhur bela diri, Chuhen. Hua! Suaranya tidak nyaring, tapi memekakan telinga semua orang seperti sambaran petir. Dalam sekejap, seluruh ngarai menjadi gempar. Wajah semua orang dipenuhi dengan keterkejutan. Apa, dia? Dia Chuhen. Dialah yang memimpin leluhur bela diri membantai kelompok Sekte Lingyun. Dia terlalu muda. Tidak heran dia berani datang ke sini sendirian. Kabarnya tangan halilintar Li Xiong dan pedang ilahi kisi sama-sama dibunuh olehnya. Selain Yuan Ye yang melarikan diri, semua orang dari Sekte Lingyun dibantai. Dia benar-benar karakter yang kejam. Cara mereka memandang Chuhen langsung berubah. Jika seseorang menyebut nama, Chuhen, sepuluh hari yang lalu, diyakini tidak banyak orang yang pernah mendengarnya. Namun, dalam beberapa hari ini, kedua kata ini menghantam gendang telinga banyak orang seperti guntur. Alasannya semua karena Sekte Lingyun. Sekte teratas yang berdiri di atas banyak kekuatan kelas satu ini telah dibantai dalam pertempuran di Sky Lake, membasuh ribuan mil dengan darah. Selain Yuan Ye yang lolos, tidak ada orang lain yang selamat. Tidak diragukan lagi, ini adalah salah satu peristiwa paling mengejutkan dalam sejarah Perang Suci. Semua murid Sekte itu terbunuh. Tidak bisa dikatakan bahwa itu tidak kejam. Tidak dapat dikatakan bahwa hal itu tidak mengejutkan. Tak bisa dikatakan tidak membuat kulit kepala orang mati rasa. Ketika dunia mengetahui bahwa orang yang membantai Sekte Lingyun adalah Sekte Seni Beladiri, hal itu menyebabkan keributan besar. Semua orang tahu bahwa selama Perang Suci terakhir, Sekte Seni Beladiri bertemu dengan Sekte Lingyun. Sungguh tragis sekali. Terutama ketika semua jenius terbaik dari Sekte Seni Beladiri yang memiliki garis keturunan tubuh suci semuanya lumpuh, hal itu menyebabkan banyak orang merasa simpati. Kini, siklusnya telah berubah. Sekte Seni Beladiri menggunakan metode yang lebih kejam dan sombong untuk membantai Sekte Lingyun, mengejutkan semua orang. Adapun, Chu Hen, yang hampir sendirian membalikkan keadaan dan melukai salah satu dari tiga jenius di peringkat sekolah Cloud Soaring dan membunuh dua dari mereka, reputasinya semakin meningkat, dan dia menjadi tidak sabar untuk dipanggil. Ke Perang Suci. Pada saat ini, semua orang mengerti bahwa orang yang tidak mencolok di depan mereka adalah karakter yang sangat kejam. Dia, dia adalah Chu Hen. Di sisi istana yang mendalam, wajah yang Su dan He yang sepucat kertas. Senyuman sinis yang terpampang di wajah mereka sedetik yang lalu telah menghilang tanpa bekas, digantikan oleh ketakutan dan kegelisahan yang tak bisa disembunyikan. Pada saat yang sama, di istana Huan Yu, semua orang terdiam. Hal ini terutama terjadi pada ular bunga. Rasa puas dirinya sebelumnya telah hilang sama sekali. Meskipun dia tahu bahwa orang yang membunuh Luolou dengan, seni bintang utara, adalah murid sekte seni bela diri, dia tidak akan pernah mengira bahwa nama orang tersebut adalah, Chu Hen. Kegelisahan yang tak dapat disembunyikan muncul di mata ular bunga. Dia secara tidak langsung telah menyinggung karakter kejam yang membuat orang takut. Orang-orang yang berada dalam situasi paling sulit tentu saja adalah orang-orang dari gerbang pedang kekaisaran. Tangan Shen Ye yang memegang pedang tampak sedikit lemah. Dia memandang Chu Hen dan suasananya menjadi kecemasan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Chu Hen memandang semua orang dengan dingin. 1372 Mereka yang ingin membunuhku, hunus pedangmu. Aura mengesankan yang tak terlihat menyapu ke segala arah, dan aura seperti gunung menekan semua orang yang hadir. Chu Hen berdiri di peron seperti raja yang memandang rendah semua orang. Mereka yang ingin membunuh, hunus pedangmu. Ini adalah provokasi dan pencegah. Siapa yang ingin membunuhku? Siapa yang berani menghunus pedangnya? Chu Hen dengan dingin menatap Sen Ye, flower senake, dan yang lainnya dinarai di depannya. Matanya yang dalam dipenuhi dengan arogansi dan provokasi. Ekspresi bunga ular berubah lagi dan lagi. Wajahnya yang mempesona dan tajam dipenuhi kegelisahan, seolah-olah dia sedang menunggangi seekor harimau. Ini adalah sumber masalah yang dia pilih. Jika dia tidak sengaja menimbulkan masalah, Chu Hen hanya akan berdiri diam di pinggir lapangan sebagai penonton. Namun, justru karena dia menganggap dirinya pintar, seluruh Allah Huan Yu jatuh ke dalam situasi yang sangat canggung. Ular bunga tidak lagi berbicara. Lebih tepatnya, dia tidak berani berbicara lagi. Ia yang sempat membuat keributan untuk menonton pertunjukan tersebut, merasa seperti baru saja menyentuh kumis harimau, menyebabkan harimau tersebut memperlihatkan tarinya yang tajam dan dingin. Gerbang pedang kekaisaran juga berada dalam dilema. Jika mereka mundur, gerbang pedang kekaisaran pasti akan kehilangan muka hari ini. Namun, jika mereka maju, mereka tidak akan bisa menandingi Chu Hen. Di tengah kegelisahannya, tatapan Shen Ye miring dan diam-diam menyapu ke arah Yang Su dan He Yan, yang berada di sisi lain. Menurut rumor yang beredar, Liu Minghong dari Istana Matahari Mendalam dan Qin So Ye dari Pavilion Equal Heaven, dua orang jenius dalam daftar kehormatan, juga tewas di tangan Chu Hen. Jika mereka bergabung dengan Yang Su dan He Yan, serta King Yan dari Balai Huan Yu, maka akan ada total empat ahli panggung Sein King. Bukan tidak mungkin mereka bisa mengalahkan Chu Hen. Selain itu, sebagian besar murid dari empat kekuatan ini ada di sini, sementara hanya ada dua orang di pihak Chu Hen. Di permukaan, tidak perlu takut. Situasinya tampak seperti melonjak dalam kegelapan. Yang Su dan He Yan secara alami memahami hal ini juga. Kegelisahan dan rasa dingin perlahan menyebar. Angin dingin yang tiba-tiba menyapu debu dan pasir di tanah. Setiap orang yang hadir sepertinya telah memahami sesuatu dan secara sadar mundur. Dalam sekejap, hanya Ye Yao dan Noni yang tersisa di sisi Chu Hen. Ketiga sosok itu berdiri sendirian di peron, menghadapi pasukan dari empat kekuatan besar. Meski begitu, tidak ada sedikitpun rasa takut di wajah Chu Hen. Dia begitu mantap hingga menakutkan, dan begitu tenang hingga membuat orang merasa tidak nyaman. Jika terjadi di lain waktu, empat kekuatan besar akan menghancurkan mereka berdua menjadi sampah. Tapi selama mereka memikirkan akhir tragis dari sekte Cloud Soaring, semua orang sebenarnya tidak bisa mengumpulkan sedikitpun keberanian. Terlepas dari apakah itu Shen Ye, Yang Su atau He Yan, tidak satupun dari mereka yang berani memimpin dengan gegabuh. Adapun King Yan dari Balai Huan Yu, itu bahkan lebih mustahil lagi. Dia bahkan tidak mau berpartisipasi. Bagaimanapun, tidak ada permusuhan langsung antara Istana Huan Yu dan Chu Hen. Itu hanya ular berwarna-warni yang bertindak cerdas dan memprovokasi Chu Hen. Selama Balai Huan Yu mundur, mereka akan dapat melarikan diri tanpa cedera. Itu juga karena gerbang pedang kekaisaran, istana yang mendalam, dan pavilion kondensasi surga tidak berani bertindak gegabuh. Ini karena gabungan tiga kekuatan besar tidak dapat mengalahkan sekte Lingyun yang jatuh. Titik. Tiba-tiba, saat semua orang merasa tidak nyaman dan tidak mampu mengambil keputusan, seruan burung yang tajam dan memekakkan telinga tiba-tiba bergema di langit di luar ngarai. Tangisan burung ini bagaikan jarum tipis yang menembus bola air, langsung memecah ketegangan suasana di lapangan. Semua orang tanpa sadar mengangkat kepala mereka untuk melihat ke langit, hanya untuk melihat seekor binatang burung berwarna merah darah yang menakutkan dan jelek terbang di atasnya. Tidak ada sedikitpun daging di tubuh binatang burung ini, hanya kerangka yang menopangnya. Bahkan sayapnya adalah sepasang sayap tulang, dan matanya, yang diliputi cahaya berdarah, tampak seperti makhluk jahat dari neraka. Titik. Nyonya pembunuh burung. Itu adalah burung pembunuh wanita. Teriakan gemetar alarm terdengar dari kerumunan. Dalam sekejap, ekspresi semua orang yang hadir berubah. Mata semua orang dipenuhi dengan keterkejutan yang tidak bisa disembunyikan. Ladies Layar Bird, makhluk yang haus darah. Begitu Ladies Layar Bird muncul, ia pasti akan meminum darah. Mungkinkah tuannya ada di sini? Tidak mungkin salah. Dia, dia di sini. Suara mendesing. Angin dingin yang mengamuk menyapu seluruh dunia, dan langit di atas ngarai tiba-tiba melonjak. Saat tekanan besar menyelimuti area tersebut, kabut berdarah muncul di kehampaan. Dua sosok perlahan muncul dari kabut berdarah. Pekikan. Teriakan panjang lainnya dari Ladies Layar Bird menyebabkan kerumunan orang gemetar, dan binatang-binatang di sekitarnya melarikan diri. Sudut mata Chuhen sedikit menyipit, dan ekspresi dingin muncul di wajahnya. Ye Yao, yang berdiri di samping, memiliki sedikit kekhawatiran di antara kedua alisnya. Dia mendapat firasat bahwa kedatangan tidak ramah ini ada hubungannya dengan mereka. Melihat dua sosok yang perlahan keluar dari kabut berdarah, semua orang merasa sangat tertekan, dan mereka hampir tidak bisa bernafas. Tak lama kemudian, pemimpin rombongan berdiri di puncak ngarai. Semua orang yang hadir, termasuk Shen Ye, He Yan, Yang Su, King Yan dan para jenius lainnya didaftar kehormatan, menjadi pucat ketika hati mereka bergetar dengan tenang ketika mereka merasakan aura pembantaian yang kuat datang dari tubuh pihak lain, serta mata yang dipenuhi dengan sinyal kematian. Takut. Ketakutan mutlak. Jika kemunculan Chu Han dikatakan lebih mengagetkan dan menakutkan, maka kedatangan orang tersebut pasti dipenuhi rasa takut dan hormat. Jika mereka masih ragu dengan Chu Han, maka orang ini tidak berani memprovokasi dia sama sekali. Iya, itu dia, itu benar-benar dia. Tidak mungkin salah. Dia, dewa pembantaian perang. Mata semua orang menyipit saat mereka menyambut kedatangan orang ini dengan ekspresi paling serius. Shen Ye, Yang Su, dan yang lainnya mengerutkan kening saat mereka bergumam pelan. Istana Dewa Perang, Chen Lu. Istana Dewa Perang. Tidak peduli siapa yang mendengar tiga kata ini, itu seperti gunung yang tidak dapat diatasi. Itu seperti raksasa. Bahkan Sekolah Pedang Kekaisaran, Istana Huan Yu, Istana Matahari yang Mendalam, dan kekuatan kelas satu lainnya di Midland tidak layak disebutkan di depan Istana Dewa Perang. Nama, Chen Lu, dianggap sebagai kode pembantaian, darah, dan kekejaman. Dia adalah salah satu dari lima raja suci dari Istana Dewa Perang. Orang-orang memanggilnya, Dewa Perang Pembantaian, dan dia adalah eksistensi menakutkan yang berada di peringkat ke-19 dalam daftar Winklut. Mendesis. Semua orang menghirup udara dingin dari lubuk hati mereka. Seolah-olah berada di bawah tekanan pembunuh debu adalah hal yang sangat berbahaya. Ya Tuhan, tempat ke-19 dalam daftar Winklut adalah ketinggian yang tidak pernah bisa saya capai dalam hidup saya. Ya, para jenius di Istana Dewa Perang terlalu menakutkan. Budi daya Chen Lu mungkin berada di atas alam raja suci Orde ke-5. Menakutkan. Semakin tinggi peringkatnya di daftar Winklut, semakin menakutkan persaingannya. Mereka yang bisa masuk peringkat 20 besar adalah para jenius terbaik di Midland. Mereka membawa terlalu banyak cahaya yang menyilaukan, seperti bintang dan bulan, sehingga menyulitkan orang untuk mencapai ketinggiannya. Sementara semua orang dikejutkan dengan kedatangan Dewa Perang Pembantaian, Chen Lu, mereka segera melihat sosok lain di belakangnya dengan heran. Dibandingkan dengan cahaya das slater, orang itu jelas tidak ada apa-apanya jika dibandingkan. Wajahnya muram, dan auranya dingin. Lengan tangan kanannya kosong, jelas ada sebagian besar yang hilang. Orang itu adalah Yuan, eh. Suara yang sedikit tidak yakin datang dari kerumunan. Ya, itu Yuan, eh. Wow, terjadi keributan. Semua orang kaget dan terkejut. Saat ini, Yuan, eh, berada dalam kesulitan. Dia tidak memiliki keanggunan yang tiada tarahnya dari, jenius nomor satu dari sekte Lingyun. Terutama ketika dia berdiri di samping Chen Lu, dia semakin redup. Menerima tatapan aneh dari kerumunan, wajah Yuan, eh, menjadi semakin muram. Matanya yang dingin berkedip-kedip, dan dia melihat sosok muda yang berdiri di peron di bawah, penuh kebencian dan kebencian. 1374. Begitu lusun muncul, dia pasti akan meminum darah. Kedatangan tiba-tiba Chen Lu dari istana Dewa Perang langsung menghilangkan kegelisahan dan kegelisahan yang seharusnya ada. Hanya satu orang yang menyebabkan orang-orang dari gerbang pedang penguasa, Aulahuanyu, istana matahari yang mendalam, pavilion pengumpulan surga, dan vaksi-vaksi besar lainnya gemetar. Saat semua orang terkejut dengan kedatangan Chen Lu, mereka tidak bisa tidak menebak tujuan Chen Lu ketika Yuan Ae mengikutinya. Pertempuran di sekte Cloud Soaring. Hanya Yuan Ae yang melarikan diri dengan panik. Dalam waktu kurang dari sebulan, Chen Lu ikut bersamanya. Tujuannya jelas. Huff, kamu benar-benar membuatku sulit menemukanmu. Mata Yuan Ae dipenuhi dengan niat membunuh yang tidak bisa disembunyikan. Kebenciannya pada Chou Hen begitu kuat hingga dia ingin mengulitinya hidup-hidup. Tidak ada keraguan dalam benak siapapun bahwa pemandangan ini nyata. Jelas sekali bahwa Chen Lu datang langsung ke Chou Hen. Aku tidak menyangka Yuan Ae akan mencari bantuan dari Istana Dewa Perang. Sebenarnya, aku sudah lama mendengar bahwa sekte Cloud Soaring diam-diam terhubung dengan Istana Dewa Perang. Sekarang setelah aku melihatnya, sepertinya rumor tersebut bukannya tidak berdasar. Itu benar, membuat marah Istana Dewa Perang adalah akhir dari hidup seseorang. Semua orang saling berbisik. Pada saat yang sama, cara mereka memandang Chou Hen berubah lagi. Keraguannya sebelumnya, lalu ketakutan, dan sekarang, berubah menjadi simpati. Di mata semua orang, jika Chou Hen adalah karakter yang kejam, maka Chen Lu adalah karakter yang kejam di antara karakter yang kejam. Menghadapi Istana Dewa Perang, seorang leluhur bela diri tidak berbeda dengan seekor semut. Kakak Chou Hen, Ye Yao sedikit mengernyit, dan tangannya yang seperti bunga bakung mengepal. Chou Hen melirik ke samping, menunjukkan bahwa dia tidak perlu khawatir. Pada saat yang sama, tatapan Chen Lu menyapu orang-orang di bawah seolah dia sedang mengucapkan hukuman mati. Sepertinya aku datang di waktu yang tepat. Kata-katanya yang acu-ta'acu tidak mengandung sedikitpun emosi. Kalian semua ingin membunuhnya? Chen Lu bertanya dengan penuh minat. Ekspresi Sen Ye, Yang Su, He Yan, dan yang lainnya mau tidak mau berubah. Seolah-olah Chen Lu telah mengetahui semua pikiran di hati mereka. Kesenjangan antara seorang jenius dan monster sudah jelas. He he, Das Slater tertawa kecil. Dia sepertinya tidak terburu-buru untuk bergerak. Dia sepertinya menganggap ekspresi aneh dan cemas dari semua orang yang hadir sangat lucu. Mereka yang ingin membunuhnya, kamu bisa melakukannya sekarang. Semua orang terkejut. Chen Lu menunjuk ke arah Chou Hen, yang masih berdiri di tempat aslinya. Kemudian, dia berbicara kepada yang lain dengan cara yang mengundang. Itu seperti dukungan dari sebuah gunung. Makna pembantaian debu sangat sederhana. Dengan dia di sini, siapapun yang ingin mengambil tindakan melawan Chou Hen dapat melakukannya. Begitu kata-kata ini keluar, mata Sen Ye, Yang Su, He Yan, dan yang lainnya berbinar. Hal ini terutama terjadi pada Liu Wu Yue, yang memiliki banyak kebencian terhadap Chou Hen. Lian Cheng bahkan mengepalkan tangannya saat tatapan sombong muncul di matanya. Dengan pendukung seperti Daslater di sini, apa gunanya satu Chou Hen? Keraguan mereka langsung berubah menjadi sikap dingin yang tegas. Kegelisahan di hati mereka bagaikan tunas yang tumbuh dengan pesat. Semua orang mengarahkan ujung tajam mereka ke Chou Hen. Namun, pada saat ini, kata-kata Chou Hen yang tenang dan tidak tergesa-gesa menyebabkan hati semua orang sedikit bergetar. Saya khawatir Anda tidak bisa menjadi pendukung mereka. Suara mendesing. Seperti angin dingin yang bertiup lewat, semua orang merasakan hawa dingin merambat di punggung mereka. Semua orang menatap Chou Hen yang tenang seolah-olah mereka sedang melihat monster. Apakah orang ini benar-benar? Apakah dia tidak tahu siapa yang dia hadapi? Suhu di Grid Canyon sepertinya telah turun hingga titik beku. Tidak ada yang mengira Chou Hen akan tetap sombong. Namun, di mata orang banyak, kesombongan ini terlalu menggelikan. Mengalahkan Sekte Lingyun telah membuatnya begitu sombong sehingga dia tidak mengetahui situasinya. Saya pikir ada sedikit masalah. Bukankah kita juga tidak menyangka Sekte Beladiri mampu membantai Sekte Lingyun? Sekte Lingyun adalah Sekte Lingyun. Yang berdiri di depannya sekarang adalah Istana Dewa Perang. Chen Lu tidak marah sama sekali. Dia tersenyum pada Chou Hen, tadi aku tidak mendengar dengan jelas. Apa katamu? Chou Hen tidak panik sedikitpun saat dia bertemu dengan tatapan Chen Lu. Aku sudah bilang, dengan kemampuanmu, aku khawatir kamu tidak akan bisa mendukung mereka. Kali ini nyata dan sangat jelas. Tidak ada seorang pun yang berani bersuara. He he, pembantaian debu tersenyum. Senyumannya sangat menakutkan. Bukan salam yang buruk. Kamu akan menjadi orang pertama yang kuingat dalam Perang Suci. Namun, begitu dia selesai berbicara, Shen Ye dari Sekolah Pedang Kekaisaran tiba-tiba meledak dengan aura pedang yang sangat kuat. Dia melompat dengan pedangnya dan membentuk lusinan bayangan cahaya pedang ilusi di udara. Huff, Chou, aku akan mengakhiri kesombonganmu atas nama Dewa Perang Chen Lu. Tidak ada keraguan. Shen Ye sepenuhnya percaya pada kemampuan Chen Lu. Pada saat yang sama, He Yan dari Istana Matahari yang mendalam dan Yang Su dari pavilion pengumpulan surga juga melepaskan aura mereka. Energi asal sejati yang kuat mengalir ke seluruh tubuh mereka. Di mata mereka, ini bukan hanya kesempatan besar untuk menyingkirkan Chou Hen, tapi juga kesempatan bagus untuk membangun hubungan baik dengan Istana Dewa Perang. Suara mendesing. Aura pedang Shen Ye sangat mengejutkan. Bayangan pedang yang memenuhi langit bagaikan jaring bintang yang menyelimuti dunia. Bayangan ilusi yang mempesona semuanya ditekan. Satu demi satu, cahaya pedang yang sangat tajam langsung menuju ke arah Chou Hen dan Chou Yue yang berada di peron. Orang-orang di sekitarnya diam-diam terkejut. Seperti yang diharapkan dari orang nomor satu di Imperial Sword School. Setiap sinar energi pedang dipenuhi dengan kekuatan untuk membunuh. Namun, dalam menghadapi teknik pedang yang begitu indah dan kuat, Chou Hen, yang berdiri di peron, tidak bergerak sama sekali. Saat berikutnya, dua jari tangan kiri Chou Hen tiba-tiba terulur. Seolah-olah mengeluarkan sesuatu dari sangkar, mereka langsung terjun ke jaring pedang yang terjalin sembarangan. Ham! Dengan suara gelombang udara yang deras, aura pedang yang sebanding dengan datangnya badai tiba-tiba tenggelam dalam keadaan hening. Di antara jari telunjuk dan jari tengah tangan kiri Chou Hen, sebilah pedang yang sangat tajam terjepit di antara keduanya secara akurat dan mantap. Sangat cepat. Ekspresi semua orang berubah. Sulit dipercaya bahwa energi pedang yang begitu padat dapat menghentikan pedang seseorang. Sen Ye melayang di udara. Bila pedangnya hanya berjarak beberapa sentimeter dari tenggorokan Chou Hen, tapi dia tidak bisa menggerakkan pedangnya ke depan. Kamu, Sen Ye kaget sekaligus marah. Itu dia. Sudut mulut Chou Hen sedikit melengkung. Kelopak matanya terangkat, lalu lengannya sedikit ditarik ke kiri. Sen Ye langsung ditarik oleh kekuatan yang tak tertahankan dan sombong. Tidak baik. Sen Ye sangat terkejut. Dia buru-buru melepaskan tangan yang memegang gagang pedang. Tapi pada saat inilah Chou Hen membalikkan badan dan melompat ke atas Sen Ye. Dengan jungkir balik di udara, sebuah tendangan keras mendarat dengan kokoh di punggung Sen Ye. Bang! Bang! Suara berat yang teredam, bersamaan dengan guncangan tanah, berjarak kurang dari setengah detik. Di bawah banyak tatapan kaget, Chou Hen langsung menginjak seluruh tubuh Sen Ye ke platform di bawahnya. Uing-puing meledak, dan platformnya meledak. Lingkaran gempa susulan yang dahsyat terjadi. Retakan dalam yang tak terhitung jumlahnya langsung menutupi seluruh platform tinggi. Di lubang yang runtuh dengan cepat, Sen Ye terbaring di kaki Chou Hen seperti anjing lumpuh. Matanya hampir keluar dari rongganya, dan fitur wajahnya berubah. Darah terus mengalir dari mulutnya. Dalam waktu yang dibutuhkan percikan api untuk terbang dari batu api, gelombang udara naik ke langit. 1375 Bang! Runtuhannya meledak dan retakan terbuka. Seiring dengan runtuhnya seluruh platform, hati semua orang yang hadir sedikit gemetar. Dalam sekejap, terjadi keheningan mematikan baik di dalam maupun di luar ngarai, dan ketidakpercayaan muncul di wajah semua orang. Satu Gerakan Dalam waktu yang dibutuhkan percikan untuk terbang dari sepotong batu, segalanya terjadi terlalu cepat, dan tidak ada yang bisa mengikuti ritmenya sama sekali. Sen Ye Murid nomor satu dari sekte pedang penguasa, seorang jenius didaftar bintang, dan master alam raja suci yang asli kini diinjak-injak di bawah kaki Chou Hen seperti anjing mati. Darah terus mengalir dari mulut dan hidungnya saat ia terbaring di reruntuhan, tidak mampu bergerak. Momentum pedang yang kuat dan ganas yang baru saja diatunjukkan dan langsung melemah hingga ekstrim. Tuhanku! Orang ini! Mata semua orang membelalak. Jika mereka tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, tidak ada yang akan membayangkan bahwa Chou Hen sebenarnya sekuat ini. He Yan dan Yang Su, yang hendak mengikuti di belakang Sen Ye, segera menghentikan langkah mereka. Itu seperti jembatan yang runtuh. Pemandangan yang mengejutkan itu seperti aliran deras, menyerang saraf penglihatan mereka. Meskipun mereka semua tahu bahwa Sen Ye bukanlah lawan Chou Hen, tidak ada yang bisa membayangkan bahwa Sen Ye bahkan tidak dapat menahan satu pukulan pun. Faktanya, itu bukanlah langkah yang lengkap. Itu hanyalah pukulan berat yang sederhana dan langsung berdengung. Gelombang getaran rendah dan dalam menyapu, Chou Hen mengesankan tanpa marah, dan dia sepenuhnya menunjukkan sikap seorang raja. Dia tidak melirik Sen Ye di bawah kakinya, dan matanya yang dalam dan tenang seperti alam semesta tanpa batas langsung menyapu ke arah Chen Lu yang berdiri di langit. Bahkan dalam menghadapi tekanan tak berujung dari tiga kata, Istana Dewa Perang, Chou Hen masih berdiri tegak seperti tombak. Kekuatan menghancurkan Yang Su menyebabkan suasana menjadi sangat tegang. Namun saat ini, tidak ada yang berani melangkah maju. Mata semua orang terfokus pada dua orang yang saling berhadapan di langit. Yang satu seperti matahari di langit, bersinar cemerlang. Yang lainnya seperti bintang di tengah malam, berkelap-kelip ke segala arah. Mata Chen Lu sedikit menyipit dan sudut mulutnya sedikit melengkung. Heh, kamu sudah lulus. Kamu memenuhi syarat untuk aku mengambil tindakan secara pribadi. Sebelum dia selesai berbicara, Lady Killer Bert yang berputar-putar di langit mengeluarkan teriakan yang sangat memekatkan telinga. Melodi yang tajam sangat tajam, dan itu seperti anak panah tak terlihat yang menembus jauh ke dalam pikiran setiap orang yang hadir. Wajah Chuhen sedikit menggelap. Dia mengangkat tangannya dan meluncurkan energi telapak tangan lembut ke arah Ye Yao, yang tidak jauh darinya. Mundur. Ye Yao terkejut. Tanpa ragu-ragu, dia meminjam kekuatan telapak tangan Chuhen untuk bergegas keluar bersama Noni, binatang Yin Yang. Retakan. Serangkaian suara dingin dan tajam terdengar. Saat ketiga bayangan itu meninggalkan tanah, duri tajam yang bersinar dengan cahaya merah keluar dari tanah. Misalnya, ada tiang-tiang kayu yang berserakan di tanah. Masing-masing memiliki kekuatan penetrasi yang mengerikan. Ah! Ceritan pelan dan tergesa-gesa terdengar dari reruntuhan. Di bawah tatapan gemetar yang tak terhitung jumlahnya, Shen Ye, yang terjatuh di peron, tertusuk oleh banyak duri tajam, sehingga tidak ada satupun bagian tubuhnya yang tidak terluka. Kakak senior senyai. Ekspresi para murid gerbang pedang penguasa berubah drastis. Mata mereka hampir keluar dari rongganya. Yang Su, He Yan, King Yan, ular bunga, dan yang lainnya semuanya memucat. Shen Ye mati begitu saja. Sangat menakutkan untuk bersikap ceroboh dan terus terang. Semua orang dari gerbang pedang penguasa merasa langit akan menjadi gelap. Pikiran mereka kosong. Chen Lu sepertinya melakukannya secara tidak sengaja, tapi sepertinya juga melakukannya dengan sengaja. Seolah-olah di matanya, kematian Shen Ye sama remehnya dengan menginjak seekor semut. Para murid gerbang pedang penguasa, yang hampir putus asa, tidak berani menyuarakan kemarahan mereka atas tindakan Chen Lu. Mereka takut dengan istana wargot. Mereka bahkan tidak berani mengatakan, sialan. Selain menatap mereka dengan mata merah, mengertakan gigi, dan menelan amarah, tidak ada yang bisa mereka lakukan. Reaksimu tidak buruk, kata Chen Lu acuh tak acuh. Huff. Murid Chu Hen sedikit gemetar. Dengan dengungan rendah yang aneh, matanya berkedip-kedip dengan cahaya ungu. Hah. Aura sedingin es menyebar di kehampaan. Detik berikutnya, topan api ungu muncul entah dari mana dan menyapu ke arah Chen Lu dan Yuan E dengan kekuatan api padang rumput. Serangan balik yang berasal dari Chu Hen juga mudah dan efisien. Api jahat itu seperti air pasang, menutupi langit dan menutupi bumi. Di dalamnya, ada juga sambaran petir ungu yang tak terhitung jumlahnya yang terjalin seperti ular piton liar. Dalam sekejap mata, badai petir ungu yang sangat dahsyat langsung menyelimuti keduanya, menenggelamkan mereka dengan cara yang sangat spektakuler. Namun sesaat berikutnya, dengan ledakan keras, nebula itu meledak. Gelombang udara membubung ke langit, dan badai ungu terkoyak paksa dari tengahnya. Sebuah kekuatan besar melonjak ke segala arah, dan keduanya kembali ke pandangan semua orang tanpa cedera. Mendesis. Seperti yang diharapkan dari pembantaian Dewa Perang. Kekuatannya sungguh kuat. Pertempuran akan segera berakhir. Itu wajar. Tidak peduli betapa hebatnya seorang bintang yang sedang naik daun, dia masih jauh dari lima raja suci dari Istana Dewa Perang. Lima raja suci dari Istana Dewa Perang. Bagi masyarakat dunia, dia seperti sebuah monumen yang hanya bisa mereka hormati. Sementara semua orang dikejutkan oleh kekuatan-kekuatan ilahi Chen Lu, mereka juga tampaknya melihat nasib Chou Hen selanjutnya, yang mungkin lebih menyedihkan daripada nasib Sen Ye. Heh, senyuman kejam muncul di wajah Suram Yuan E. Dia menatap dingin ke arah Chou Hen dan berkata, besiaplah untuk menerima balas dendam yang paling brutal. Mulai darimu, tak satupun dari bajingan marsial leluhur itu yang bisa melarikan diri. Lawan yang kalah berani berbicara begitu berani. Mata Chou Hen menyipit, dan divine thunder palm yang keras muncul dari tangannya. Retakan. Raungan guntur dan kilat yang tajam dan cepat menembus langit, dan seberkas petir yang kental merobek langit, langsung menyerang Yuan E seperti aurora. Merasakan ancaman destruktif dari pukulan ini, ekspresi Yuan E sedikit berubah. Dia bisa dengan jelas merasakan bahwa setelah lebih dari setengah bulan, kekuatan Chou Hen telah meningkat pesat. Huh, namun, Yuan E memiliki budidaya yang kuat di alam Raja Suci Orde Ketiga, dan dia, yang berada di peringkat ke-28 dalam daftar profesional, tidak akan panik. Kekuatan badan suci surgawi meletus. Aura yang kuat memenuhi langit, dan cahaya kemasan terang keluar dari tubuhnya. Aku terlalu ceroboh hari itu, tapi hari ini, aku akan memberimu pelajaran. Pada saat ini, pola cahaya putih tidak jelas melayang di antara alis Chou Hen. Dan, bersama dengan ritme spasial yang aneh, ruang di sekitar Yuan E diam-diam jatuh ke dalam distorsi yang tidak terlihat. Saat Yuan E hendak menerima pancaran petir ungu secara langsung, sosok yang memancarkan aura pembunuh tiba-tiba mencegatnya. Bilah palem yang berayun dengan cahaya merah membelah udara seperti bilah bayangan, langsung memotong berkas petir menjadi dua. Bang! Bunga bintang bermekaran seperti hujan di langit. Aura yang perkasa dan agung berkecamuk seperti angin kencang. Jantung semua orang berdetak kencang. Bahkan Yuan E pun tercengang. Dia memandang Chen Lu di depannya dengan heran. Di sisi lain, Chen Lu menatap dingin sosok muda di depannya. 1375 Jadi, dia juga seorang Saint Rune Master. Chen Lu menatap dingin sosok muda di depannya. Nada suaranya sedikit lebih terkejut dari sebelumnya. Begitu kata-kata ini diucapkan, semua orang yang hadir terkejut. Apa? Tuan suci Rune? Bagaimana mungkin? Segera setelah itu, Yuan E, yang berada di belakang Chen Lu, menemukan serangkaian Rune yang berkedip dengan cahaya redup dan lembut melayang di sampingnya. Setiap Rune menghasilkan kekuatan yang sangat gelisah dan mengejutkan. Wajah Yuan E menjadi pucat, dan rasa dingin merambat di punggungnya. Orang lain yang duduk di sana juga diam-diam terkejut. Pada akhirnya, semua orang masih meremehkan metode cuhen. Jika Daslater tidak mencegat pancaran petir, Rune di sampingnya akan diledakkan oleh kekuatan petir. Di bawah pengaruh berbagai kekuatan, Yuan E, yang selama ini fokus di garis depan, setidaknya akan kehilangan separuh nyawanya. Jika aku membiarkanmu membunuhnya dengan mudah, di mana aku, pembantai debu, akan meletakkan wajahku. Chen Lu berkata dengan tenang. Cuhen sedikit mengangkat sudut mulutnya, dan senyuman arogan muncul di wajahnya. Kalau begitu aku khawatir kamu tidak akan bisa menjaga wajahmu. Apa? Hati setiap orang yang hadir tiba-tiba terkejut. Begitu suara cuhen turun, tanda di sekitar Yuan E yang belum mendingin diam-diam menyatu dalam sekejap mata. Kemudian, mereka berubah menjadi formasi Rune kecil yang indah. Cahayanya bersinar seperti sudut konstelasi di langit malam. Bersenandung. Ruangan itu sedikit bergetar, dan aliran udara yang suram dan dingin menyebar. Sesaat kemudian, pupil semua orang menyusut. Mereka melihat sosok seperti hantu tiba-tiba berdiri di belakang Yuan E. Suara mendesing. Topan yang cepat memenuhi langit dan menutupi bumi. Setiap orang yang menyaksikan adegan ini semakin terkejut. Ini teknik Rune pemindahan yang luar biasa. Bukankah ini terlalu cepat? Hampir seketika. Sementara semua orang terkejut, Yuan E merasa seolah-olah dia telah jatuh ke dalam gua es. Sinyal yang sangat berbahaya muncul dari belakangnya. Saat ini, dia bahkan tidak memiliki keberanian untuk menoleh. Gemetar di hatinya membuatnya hampir tidak bisa bergerak. Hah. Pada saat yang sama, kilatan dingin melintas di mata Das Slater. Dengan suara mendesing, sebuah bayangan melintas melewati tempatnya berdiri. Pembantaian debu memicu aura sunyi dan langsung melintas ke kiri Cuhan. Heh, kamu juga tidak akan bisa mempertahankan hidupmu. Senyum dingin muncul di wajah Das Slater. Dia mengangkat lengan kanannya dan menyapukannya ke kepala Cuhan. Cahaya merah pekat berputar di sekitar lengan Das Slater. Lengannya sekali lagi berubah menjadi bilah bayangan tajam yang bisa menembus petir. Ia cepat dan ganas, seperti pedang yang menyala-nyala yang dapat membelah segala sesuatu yang dilewatinya. Ekspresi semua orang berubah berulang kali. Sebelum dia bisa pulih dari keterkejutan teknik rune pemindahan Cuhan, pembunuh debu telah menggunakan metode paling efektif untuk menahannya. Jika Cuhan memilih untuk menyerang Yuan E, maka serangan ganas pembantaian debu juga akan hancur dengan ganasnya. Belalang sembah mengintai jangkrik, tidak menyadari oriole di belakangnya. Saat semua orang mengira Cuhan pasti akan mundur dan bertahan, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Aura Cuhan sama sekali tidak kacau. Dia bahkan tidak menoleh. Bang! Sebuah ledakan dahsyat mengguncang udara. Seiring dengan gelombang udara yang kuat dan dahsyat, sosok babak belur-berlumuran darah membuat garis lurus di udara. Kemudian, dia menabrak atap di ngarai di bawah. Bang! Itu hancur dengan kokoh, dan retakan seperti jaring yang tak terhitung jumlahnya segera muncul di atap besar. Ubin batu di atap hancur sedikit demi sedikit, dan dengan cepat ambruk. Itu Yuan E. Semua orang terkejut. Yuan E berlumuran darah. Pakaian di punggungnya telah terkoyak akibat benturan keras tersebut. Darah mengalir dari mulut dan hidungnya. Mirip dengan Shen Ye, dia bahkan tidak memiliki kemampuan untuk bangun. Tidak ada waktu untuk terkejut. Tatapan semua orang langsung beralih ke langit. Pada akhirnya, Chu Hen tidak melepaskan Yuan E. Ini berarti pembantaian debu masih berdiri di sampingnya. Bersenandung. Riak energi yang kuat menyebabkan ruang di sekitarnya terdistorsi secara tidak stabil. Aliran udara yang cepat menyebabkan angin menumpuk ke segala arah. Pupil semua orang sedikit menyempit, hanya untuk melihat bahwa dua orang di langit masih berdiri di posisi semula. Telapak tangan daslater, yang setajam pisau bajak, berhenti dengan kuat 10 cm dari kepala Chu Hen. Sebuah telapak tangan yang dikelilingi oleh busur petir ungu mencengkeram lengan pembantaian debu seperti cakar binatang buas. Orang ini mendesis. Banyak orang yang tidak bisa menahan diri untuk tidak terkesiap melihat hal ini. Tidak ada yang menyangka bahwa Chu Hen dapat memblokir serangan pembantaian debu dan melukai Yuan E. Pada saat yang bersamaan. Kemampuan macam apa ini? Maafkan aku. Aku membuatmu malu, kata Chu Hen dengan tenang. Dia perlahan menoleh, matanya bersinar dengan kilat umu iblis. Pembantaian debu tertawa. Tawanya sangat menyeramkan. Aku telah mempermalukan diriku sendiri dan kamu kehilangan nyawamu. Itu sama sekali bukan kerugian. Oh, apakah begitu? Chu Hen mengangkat alisnya dan menatap tatapan mengejek daslater dengan tatapan mendominasi yang tiada taraf. Bagaimana jika kamu kehilangan nyawamu juga? Setiap kata seperti mutiara, mengejutkan pikiran. Semua orang dilembah di bawah merasakan darah mereka mendidih dengan gelisah saat mereka mendengarkan percakapan keduanya. Itu seperti tatapan seorang raja, membuat mereka merasa malu karena ketidakberartian mereka. Secara khusus, kata-kata Chu Hen benar-benar membuat semua orang merasakan provokasi yang membanggakan. Heh, kata-kata terakhir yang menarik sekali. Mata daslater bersinar dengan cahaya dingin segera setelah dia selesai berbicara. Pada saat yang sama, awan tebal uap berwarna darah keluar dari tubuhnya. Dia seperti binatang buas yang membuka matanya dan memancarkan aura pembunuh yang mengerikan. Bersenandung Lima jari yang memegang lengan daslater diguncang dengan paksa. Sudut mata Chu Hen sedikit menyipit. Petir berkumpul di telapak tangannya, dan busur listrik meluap seperti naga. Lima jari tangan kiri Chu Hen saling menempel. Dikelilingi oleh petir, itu seperti pedang aurora yang langsung menusup tenggorokan pembantaian debu. Menghadapi serangan secepat kilat Chu Hen, mata pembantaian debu menunjukkan kekejaman yang tak ada habisnya. Bertarung dalam pertarungan jarak dekat di depanku. Kamu terlalu banyak berpikir. Dengan itu, pembantaian debu mengulurkan telapak tangannya. Yuan sejati yang sangat kuat berputar di telapak tangannya. Gemuruh. Sebuah ledakan terdengar seperti batu pecah. Ujung jari Chu Hen seperti pisau tajam, langsung menembus energi telapak tangan Tru Yuan yang padat di telapak tangan pembantaian debu. Kekuatan yang sangat menembus-menembus ke depan. Telapak tangan Daslater jelas bergetar. Meskipun dia telah memblokir serangan Chu Hen, gumpalan darah segera muncrat dari telapak tangannya. Apa? Dia benar-benar bisa melukai pembantaian debu. Semua orang yang hadir membelalak tak percaya. Berapa banyak kekuatan destruktif yang terkandung dalam serangan Chu Hen? Yang Su, He Yan, King Yan, dan yang lainnya tidak bisa menahan diri untuk tidak menjadi pucat. Jika itu salah satu dari mereka, lonjakan petir Chu Hen kemungkinan besar akan menembus telapak tangan dan tenggorokan mereka. Kamu benar-benar membuatku berdarah. Kamu sedikit tidak bisa dimaafkan. Ekspresi Daslater sangat tajam. Kelima jarinya menyatu dan dengan kuat menggenggam telapak tangan Chu Hen. Pada saat yang sama, dia dengan cepat mengangkat tangannya yang lain ke atas kepalanya, dan duri tulang tajam yang tidak normal tumbuh dari telapak tangannya. Suara mendesing. Pembantaian debu mencengkeram paku tulang di telapak tangannya dan menembus udara, langsung menusuk kepala Chu Hen. Mati. Kejam dan kejam. Aura dingin dan ganas menyebabkan hati semua orang bergetar. Murid Chu Hen dengan cepat mencerminkan lonjakan tulang yang masuk. Dalam sekejap mata, sosok Chu Hen condong ke kiri, dan duri tulang yang sangat tajam praktis melewati pipi kanan Chu Hen. Aura tajam yang menempel pada paku tulang menembus permukaan kulitnya seperti pisau, dan garis samar darah merembes keluar dari sudut wajah Chu Hen. Kakak Chu Hen, di luar medan perang, wajah cantik Ye Yao sedikit berubah, memperlihatkan ekspresi khawatir. Namun, Chu Hen sama sekali tidak peduli dengan rasa sakit di pipinya. Dia bahkan tidak mengerutkan keningnya. Saat dia menghindari lonjakan tulang, dia memanfaatkan kesempatan untuk melepaskan diri dari genggaman pembantaian debu. Kemudian, dia berbalik ke samping, punggungnya menghadap ke kanan daslater. Suara mendesing. Sebuah dengungan pedang yang tajam terdengar, dan pedang pencarian tak berbentuk muncul di tangan Chu Hen. Chu Hen mencengkeram pedangnya dengan genggaman terbalik dan langsung menusuknya ke belakang, mengincar tulang rusuk kanan pembantaian debu. Pertarungan jarak dekat berfokus pada reaksi dan teknik. Setiap gerakan keduanya bisa dikatakan berakibat fatal. Di bawah banyak tatapan terkejut, pedang pencarian tak berwujud di tangan Chu Hen melewati ketiaknya dan kemudian menusuk ke tulang rusuk kiri pembantaian debu. Bagaimana ini bisa terjadi? 1376 Suara mendesing. Gemuru pedang menggetarkan hati sanubari semua orang. Di bawah tatapan heran semua orang, Chu Hen berbalik dan mengayunkan pedangnya ke arah yang berlawanan. Pedang kaisar tanpa bentuk menusuk ketiak Chen Lu dan menusuk tulang rusuk kiri Chen Lu. Itu adalah langkah yang tidak biasa. Gerakan pedang yang luar biasa dan sangat cepat membuat semua orang terkejut. Namun, yang mengejutkan adalah wajah Chen Lu tidak menunjukkan tanda-tanda kesakitan. Dia bahkan tidak mengerutkan keningnya. Bukan langkah yang buruk, tapi sayang sekali tidak ada gunanya. Semua orang terkejut. Baru kemudian mereka menyadari bahwa pedang Chu Hen tidak banyak menembus tulang rusuk kiri Chen Lu. Bahkan ujung pedangnya ada di luar. Begitu dia selesai berbicara, mata Chu Hen menjadi gelap. Kemudian, dia melompat ke udara dan segera melesat pergi. Pada saat yang sama, tulang rusuk kiri Daslater tiba-tiba menonjol. Dengan retakan, selusin paku tulang tajam tiba-tiba menembus daging dan kulitnya. memperlihatkan dirinya ke udara. Wah! Apa itu? Semua orang terkejut. Seolah-olah mereka telah melihat pemandangan yang sangat mengerikan. Setiap paku tulang setajam pisau. Selain itu, warnanya benar-benar merah darah dan memancarkan ketajaman yang mengerikan dan menyihir. Saat Chu Hen menghindar ke depan, dia melirik ke belakang dari sudut matanya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak tergerak ketika dia melihat paku tulang yang langsung keluar dari tubuh Chen Lu. Hei! Di mana rasa takutmu? Saya sangat ingin merasakan keberadaannya. Wajah Chen Lu menunjukkan sedikit senyuman sinis. Dia melompat dan dengan cepat bergegas menuju Chu Hen. Saat dia bergerak, paku tulang merah di telapak tangan kiri Chen Lu tumbuh dengan cepat dan langsung berubah menjadi paku yang panjangnya 2 hingga 3 meter. Chen Lu mengangkat lengannya, dan paku tulang itu melesat ke arah punggung Chu Hen dengan ketajaman tembus yang tak ada habisnya. Merasakan bahaya di belakangnya, Chu Hen tidak panik. Dia segera berbalik dan mengayunkan pedang kaisar tanpa bentuk secara horizontal, membelah paku tulang tersebut. Detik berikutnya, Chen Lu, yang mendekat, tiba-tiba meraih salah satu paku tulang di bawah tulang rusuknya dengan tangan kanannya. Kemudian, dia mengerahkan kekuatan di lengannya dan dengan paksa menarik paku tulang dari tulang rusuk kanannya. Pemandangan yang sangat mengerikan itu membuat semua orang merasa sangat tidak nyaman. Raksasa! Semua orang yang hadir tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk dalam hati mereka. Retakan! Tombak tulang yang telah dicabut segera berubah menjadi senjata mematikan di tangan Chen Lu. Dia memegang tombak tulang dan dengan cepat menusukkannya ke dada Chu Hen. Dua serangan terus-menerus tersebut kurang lebih menyebabkan Chu Hen sedikit tidak siap. Dia sama sekali tidak memahami pembunuh debu. Dia sama sekali tidak mengetahui gerakan lawannya. Terburu-buru, Chu Hen sekali lagi memilih mundur. Wuss! Tombak tulang pembantaian debu meleset untuk kedua kalinya, namun sedetik berikutnya, dia mengendurkan jari-jari tangan kanannya dan tombak tulang itu melesat seperti anak panah dari busur. Murid Chu Hen menyusut, dan dia segera meletakkan pedang pencarian tak berbentuk di depannya. Ding! Ujung tajam dari taji tulang itu dengan kuat mengenai tubuh pedang kaisar tanpa bentuk. Ditemani gelombang kejut yang kuat, Chu Hen merasakan lengannya sedikit mati rasa. Kekuatan tersembunyi yang ganas mengalir ke tubuhnya melalui gagang pedang, menyebabkan darah dan ki menjadi sedikit gelisah. Aura pembantaian debu bangkit kembali. Dia mengangkat tangannya untuk menangkap tulang tombak yang memantul kembali dan menutup jarak di antara mereka secepat yang dia bisa. Tombak tulang itu menari lagi, kali ini berayun secara horizontal ke arah kepala Chu Hen. Namun, kecepatan reaksi Chu Hen juga sangat cepat. Dia merunduk dan menghindari serangan lawan. Pembantaian debu juga tanpa ampun. Setiap gerakan berakibat fatal, dan setiap serangan ditujukan pada titik vital tubuh Chu Hen. Suara mendesing. Suara mendesing. Dalam kehampaan, pertarungan jarak dekat kedua orang itu bisa dikatakan cepat dan sengit, dan serangan mereka cepat dan sengit. Satu serangan dan satu pertahanan bisa dikatakan sangat ketat sehingga seseorang bahkan tidak punya kesempatan untuk bernapas. Pembantaian debu memegang tombak tulang berwarna darah dengan kedua tangannya seolah-olah dia sedang mengacungkan pisau berduri yang tajam. Dibandingkan dengan pedang tajam di tangan Chu Hen, dia jelas memiliki keunggulan. Sungguh mengejutkan. Dia benar-benar berani melawan pembantaian debu dalam pertarungan jarak dekat. Rumor mengatakan bahwa Dewa Perang, pembantaian debu sendiri adalah senjata pembunuh. Sekarang aku melihatnya, itu tidak salah sama sekali. Siapa bilang tidak, setiap tulang dan duri yang tumbuh dari tubuhnya sebanding dengan ketajaman artefak Dewa. Belum lagi orang biasa, bahkan kita pun akan mati jika menyentuhnya. Apalagi dalam pertarungan jarak dekat, tidak ada yang bisa mendekatinya. Kenapa dia begitu menakutkan? Batas garis keturunan pembantaian debu, tubuh suci tulang keras. Tubuh suci dari tulang keras. Ekspresi semua orang berubah ketika mendengar kata-kata itu. Ini adalah garis keturunan tubuh suci yang sangat langka. Mereka yang memiliki tubuh suci ini tidak memiliki tulang seputih giyok seperti orang biasa. Sebaliknya, tulang mereka berwarna merah, seolah-olah berlumuran darah. Selain itu, ia mengandung kekuatan garis keturunan yang sangat kuat. Kekuatan semacam ini dapat membuat tulang mereka keluar dari tubuh mereka kapan saja dan menjadi senjata pembunuh yang fatal. Siapapun yang memiliki tubuh suci tulang sengit dikenal sebagai pembunuh alami. Seolah-olah mereka dilahirkan untuk membunuh. Ada aura pembunuh di tulang mereka yang jauh melebihi orang biasa. Dewa perang, pembantaian debu. Dia menjadi terkenal karena pembunuhannya. Pembantaian debu seringkali membantai banyak sekte dan kekuatan sendirian. Terlebih lagi, orang-orang yang mati di tangannya sebagian besar dibunuh oleh tulang belulang yang tumbuh dari tubuhnya. Bisa dibayangkan betapa menakutkannya dia. Pertarungan jarak dekat yang terus-menerus membuat semua orang yang hadir mengeluarkan keringat dingin untuk cuhen. Jika dia sedikit ceroboh, duri tulang seperti darah dari pembantaian debu akan tanpa ampun mengiris tenggorokan lawannya. Itu sangat menakutkan. Pertempuran jarak dekat daslater terlalu kuat. Cuhen benar-benar ditekan. Dia tidak akan bisa bertahan lama. Mem, tubuh suci dari tulang yang keras cukup menakutkan. Lebih penting lagi, budidaya alam pembantaian debu jauh lebih tinggi daripada alam lawannya. Tampaknya alam leluhur bela diri hanyalah sekejap saja. Bang. Ding. Percikan terbang kemana-mana, pedang tajam dan bilah tulang bertabrakan satu demi satu, menyebabkan serangkaian cahaya dan bayangan meledak. Tiba-tiba, urat dan daging di sekitar tulang punggung pembantaian debu membengkak seperti naga. Kaca. Diiringi suara tulang yang bergesekan, tulang punggungnya melesat seperti tombak dari ekor kala jengking berbisa. Tombak berwarna merah darah dengan cepat bergoyang dan kemudian turun dari atas, menyerang Cuhen. Raksasa. Dia hanyalah monster yang mengerikan. Semua orang memandang pembantaian debu seolah-olah dia benar-benar aneh. Bang. Cuhen berulang kali mengacungkan pedang panjangnya. Sebuah kekuatan dahsyat dan dahsyat runtuh, dan esensi sejati yang menutupi pedang itu hancur seperti gelembung. Pada saat yang sama, taji tulang di telapak tangan Chen Lu menusuk dari kiri dan kanan. Mari kita lihat berapa lama kamu bisa bertahan. Begitu lawannya selesai berbicara, sedikit ketakutan melintas di mata Cuhen. Dia mengacungkan pedang di tangannya dan menusuk ke depan. Semua orang di bawah terkejut. Tidak, pedangnya terlalu pendek. Tidak bisa mengenai pembantaian debu. Bahkan jika pedang ki bisa mencapainya, kekuatannya tidak bisa dibandingkan dengan pembantaian debu. Sepertinya dia mulai cemas. Dia berencana bertarung dengan nyawanya. Berjuang dengan nyawanya. Apakah itu mungkin? Setiap inci tubuh daslater bisa dikatakan terdiri dari tulang. Bahkan senjata dewa biasa pun tidak bisa melukainya. Suara mendesing. Namun, pada saat ini, pedang rune hitam di tangan Cuhen tiba-tiba mengalir dengan lampu rune hitam yang tak terhitung jumlahnya dalam bentuk tanaman merambat ringan. Tanaman merambat berkelap-kelip dan berpotongan seperti jumbai, berenang mengelilingi pedang. Bersenandung. Dalam sekejap, tubuh pedang panjang rune hitam menunjukkan distorsi ilusi. Setelah itu, badan pedang dengan cepat memanjang. Ujung tajam dari pedang panjang itu melonjak, dan pedang panjang itu segera berubah menjadi tombak beku tulang naga yang dingin dan mengancam. Apa? Mata semua orang membelalak, dan rasa tidak percaya yang besar muncul di mata mereka. Senjatanya berubah bentuk. Bagaimana ini bisa terjadi? 1377 Bagaimana ini mungkin? Senjata itu benar-benar berubah bentuk. Aura yang stabil dan dingin menusuk keluar. Melihat tombak dingin yang langsung berubah dari pedang panjang rune hitam, wajah semua orang dipenuhi keheranan. Mengaum. Begitu tombak itu muncul, lolongan makhluk ganas menyapu langit. Angin dan awan di langit melonjak dan gelombang udara melonjak. Naga kadal kuno yang ganas dan mendominasi dengan sepasang sayap di punggungnya muncul di belakang cuhen. Itu seperti makhluk yang dipanggil, menunjukkan kekuatannya yang paling ganas. Bang! Pada saat berikutnya, tombak dingin yang ditutupi tanda hitam ditembak jatuh dan mengenai dada Chen Lu dengan kekuatan penghancur tentara. Suara yang memekakan telinga bergema dan dampaknya melonjak. Kekuatan tombak dingin itu bisa menghancurkan tiga pasukan. Dampak kekerasan yang sebanding dengan gunung terkonsentrasi pada tubuh Chen Lu. Tubuh yang terakhir bergetar hebat, dan tombak tulang di tangannya dengan paksa dikirim terbang bahkan sebelum bisa menyentuh cuhen. Saat dia terbang mundur, semua orang dapat dengan jelas melihat dada Chen Lu dengan cepat ambruk, dan garis tulangnya yang patah dapat terlihat samar-samar. Ya Tuhan! Semua orang di dalam dan di luar ngarai mengerutkan kening. Wajah mereka dipenuhi ketakutan. Seberapa mengerikankah kekuatan serangan cuhen? Yang lebih mengejutkan lagi adalah pergantian senjata di tangannya secara instan. Senjata apa itu? Meski bentuknya sudah berubah, auranya belum tak berbentuk. Pedang kekaisaran. Suara gemetar terdengar dari kerumunan. Apa? Pedang kerajaan tak berbentuk yang menduduki peringkat ke-16 dalam peringkat senjata ilahi. Benar-benar. Itu benar sekali. Saat itu, aku berada di makam langit tanpa bentuk dan melihat cuhen merebut pedang kekaisaran tanpa bentuk dengan mataku sendiri. Terlebih lagi, dalam proses merebut pedang kekaisaran tanpa bentuk, Lei Yuan dan yang lainnya dari pedang suci Thunderbolt klan mati di tangannya. Dia benar. Aku juga berada di makam langit tanpa bentuk saat itu. Suara mendesing. Dalam sekejap, kerumunan itu menjadi gempar. Bahkan Yang Su dari pavilion Cakrawala, Heian dari istana matahari yang mendalam, dan yang lainnya memucat. Berapa banyak orang jenius di daftar Winklut yang dibunuh cuhen? Bukankah dia terlalu kejam? Sialan! Yang Su mengepalkan tangannya dengan erat. Hatinya dipenuhi dengan kebencian dan rasa gentar. Mereka harus mengakui bahwa keberadaan cuhen merupakan ancaman besar bagi mereka. Bahkan bagi seluruh istana yang mendalam dan pavilion kondensasi surga, dia adalah ancaman yang tidak bisa diabaikan. Jika dia dibiarkan terus berkembang, konsekuensinya tidak terbayangkan. Jangan khawatir, Heian berkata dengan murung, dia pasti tidak akan bisa melewati hari ini. Yang Su menganggup dengan ekspresi galak di wajahnya. Aliran Ki yang kuat menyerang pembunuh debu seperti pilar angin. Mata pembunuh debu dipenuhi dengan kekejaman. Pedang kaisar yang tak berwujud. Tapi jika kamu pikir kamu bisa mengalahkanku seperti ini, maka kamu salah besar. Retakan. Suara tulang yang bergesekan terdengar seperti kacang yang menggelinding di dalam tabung bambu. Wajah Daslater mengerikan, dan dadanya yang cekung tiba-tiba menonjol keluar. Tulangnya tampak bergerak, kulit serta dagingnya menonjol. Sangat tidak nyaman untuk melihatnya. Meninggal dunia. Kemudian, paku tulang berwarna merah darah keluar dari dada pembantaian debu satu demi satu. Paku-paku itu setajam bulu babi, menakutkan dan berbahaya. Mata Cuhan menyipit, dan tanpa sadar dia mengencangkan cengkeramannya pada tombaknya. Sungguh hal yang menjijikan, Daslater mencipir. Di saat yang sama, puluhan duri tulang muncul dari tulang rusuk kirinya. Tercakup dalam duri dan bilah, pembantaian debu telah berubah menjadi monster menakutkan yang tidak terlihat seperti manusia atau hantu. Aku hidup untuk disembeli. Kamu hanya ikan di talenanku. Aura pembunuh yang mengerikan keluar dari tubuh Daslater. Wap berwarna merah darah berputar di sekitar tubuhnya seperti pusaran air badai. Kecepatan pembantaian debu meledak setelah dia selesai berbicara, dan dia menyerang Cuhan dengan ribuan paku tulang di tangannya. Huff, mata Cuhan menjadi dingin, dan dragon spin frost spear hitam di tangannya berkembang dengan segudang kemewahan. Tanda kuno pada tombak itu berkedip-kedip, dan pada saat yang sama, busur petir ungu yang tak terhitung jumlahnya berenang ke atas. Momentum tombaknya sangat mengejutkan, dan itu seperti seekor naga. Seluruh tubuh Daslater ditutupi duri tulang, dan dia seperti senjata yang menuai kehidupan. Namun, Cuhan, yang memegang tombak, jelas jauh lebih tenang dari sebelumnya. Pedang pencarian tanpa bentuk. Itu tidak berbentuk dan tidak berbentuk, dan memiliki banyak sekali bentuk. Ia tidak memiliki bentuk tetap, dan dapat berubah menjadi berbagai bentuk sesuai dengan keinginan tuannya. Dibandingkan dengan pedang tajam, tombak sedikit lebih lemah dalam hal kelincahan, tapi dalam pertarungan jarak dekat, tombak itu satu inci lebih panjang, satu inci lebih kuat. Terutama saat menghadapi monster seperti Daslater, yang seluruh tubuhnya merupakan senjata, pengendalian jarak sangatlah penting. Bang! Ledakan! Serangan Daslater sangat cepat dan ganas, dan setiap gerakan ditujukan pada titik-titik vital. Momentum tombak Cuhan seperti badai. Cahaya tombak yang menyilaukan itu seperti badai yang mengguncang langit. Menghadapi pemanenan dan pemotongan gila-gilaan Chen Lu, dia tidak hanya tidak dirugikan sedikitpun, dia malah tampil sangat baik-baik dalam menyerang maupun bertahan. Tidak diragukan lagi, kemunculan formless Tirk Glad yang, mengejutkan, membuat hati semua orang bergetar lagi. Jika senjata suci biasa tidak mampu melukai pembantaian debu, maka pedang pencarian tanpa bentuk menyebabkan semua orang menjadi sedikit lebih ragu. Dia benar-benar mendapatkan pedang pencarian tak berbentuk. Pantas saja Sekte Lingyun kalah telak. Set, pelankan suaramu, Yuan E masih bernafas. He he, aku hanya bilang. Meskipun kemunduran dan kejatuhan Sekte Lingyun telah menjadi tren yang tidak dapat diubah, fakta bahwa Yuan E datang dengan pembantaian debu sudah cukup untuk membuat semua orang takut. Pamor Istana Dewa Perang sudah cukup untuk mendukung pihak lain. Saat ini, Yuan E masih terbaring mengenaskan ditumpukan puing. Sulit untuk menentukan seberapa serius lukanya, tapi dari matanya yang sangat suram, orang bisa melihat seberapa besar kebencian dan kebencian yang ada di dalam hatinya. Kamu tidak akan hidup. Dan para bajingan dari Sekte Beladiri itu, aku akan menyiksa mereka sampai mati satu persatu. Di sisi Istana Huanyu, ekspresi flower senake sangat rumit. Dia ingat dengan jelas bahwa di wilayah Esquan Utara, budidaya Cuhen jauh lebih lemah dibandingkan sekarang. Melihat Shen Ye, yang telah lama meninggal dan dimutilasi dengan parah, dia merasa kematiannya sungguh menjengkelkan. Dengan kematian Shen Ye, semua murid gerbang pedang penguasa berduka. Secara khusus, Shen Ye tidak mati di tangan Cuhen. Ukulan fatal terakhir dilakukan oleh Chen Lu. Murid-murid lain dari gerbang pedang penguasa tidak tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya. Mereka tidak bisa pergi. Mereka tidak bisa tinggal. Mereka bahkan tidak tahu apakah Cuhen atau Chen Lu adalah sasaran kebencian yang sebenarnya. Tapi tidak peduli pihak mana, dengan jumlah mereka yang sedikit, tidak perlu membicarakan balas dendam. Tombak itu menghujani, dan ribuan tulang itu seperti duri. Ledakan. Itu adalah tabrakan langsung yang sangat sengit. Taji tulang yang sangat tajam langsung menembus cahaya tombak yang sangat dingin. Bersama dengan penyengat kalajengking berbisa yang tumbuh dari tulang belakang Chen Lu, mereka mengayun ke bawah, menusuk ke arah organ vital Cuhen. Menghadapi putaran serangan lainnya, Cuhen menyapu tombak dinginnya, dan hantu naga kadal kuno yang kokoh keluar dari cahaya tombak. Ia memamerkan tarinya dan mengacungkan cakarnya, mengaum saat ia menyerang. Permainan anak-anak, Chen Lu memperlihatkan ekspresi jijik. Taji tulang dan sengat kalajengking berbisa di telapak tangannya meledak dengan cahaya merah tua. Serangan kuat itu langsung menembus hantu naga kadal dan mencabik-cabiknya. Pada saat ini, Cuhen mengetuk udara dengan ujung kakinya dan berjungkir balik di udara, menghindari taji tulang. Pada saat yang sama, dia segera melintas di atas kepala Chen Lu dan di belakangnya. Detik berikutnya, Cuhen langsung menukik ke arah punggung Chen Lu. Mendesis. Serangkaian petir ungu yang mengamuk dengan cepat melilit tombak panjang itu. Di saat yang sama, sudut mata Cuhen sedikit bergetar. Kedua telapak tangannya yang memegang tombak panjang mengembun, dan setelah petir ungu, busur petir hijau tua yang tak terhitung jumlahnya sekali lagi berenang keluar. Api hijau menyala di tengah busur listrik yang relatif dingin. Aneh sekali. Apakah itu, petir surgawi Netervire? Tidak mungkin salah. Itu pasti Netervire Heavenly Lightning dari klan Suci Guntur. Orang ini, dia sebenarnya. Di antara orang-orang yang hadir, tidak ada kekurangan orang yang pergi ke makam langit tanpa bentuk. Selama pertempuran antara Cuhen dan Thunder Abyss, mereka secara pribadi menyaksikan pertempuran sengit antara petir ilahi kesetra hitam dan petir surgawi Netervire. Sekarang, dengan pandangan sekilas, mereka dapat menentukan bahwa petir hijau tua adalah benda suci yang unik untuk Thunder Abyss. Semua orang tahu bahwa petir surgawi api dunia bawah diciptakan dengan menggabungkan garis keturunan jurang guntur dengan api dunia bawah tanah seribu tahun dari jurang bayangan. Itu memiliki petir yang mematikan dan kekuatan api dunia bawah yang membara. Sekarang, Thunder Abyss sudah lama mati, dan bahkan benda suci yang sangat dia banggakan telah direnggut. Semua orang merasa sedikit sedih. Retakan. Di bawah tatapan takjub yang tak terhitung jumlahnya, petir ilahi kesetra hitam ungu dan petir surgawi Netervire yang hijau bagaikan dua ular piton yang saling berjalin, dengan cepat melilit tombak. Cahaya tombak itu meluas dengan cepat, langsung berubah menjadi tombak petir yang panjangnya lebih dari 10 meter. Di bawah hujan petir dan api, Chen Lu, yang tidak sempat berbalik, langsung membelakangi Chu Hen. Kilatan dingin melintas di mata Chu Hen. Tombak ini seperti kilat yang menembus dunia yang kacau balau. Hal itu tidak dapat dihentikan. Bahkan jika seluruh tubuhmu ditutupi baju besi, masih akan sulit bagimu untuk menahan sambaran petirku. Merusak. Pupil setiap orang menyusut hingga seukuran jarum. Petir yang menyilaukan bermekaran seperti cahaya yang menyilaukan, menerangi langit. 1378 Dentang. Cahaya bermekaran di langit, dan busur petir berpotongan. Dua jenis petir yang menutupi tombak dingin itu terjalin seperti ular piton. Misalnya, paku dewa petir yang menembus dunia kacau menembus punggung pembunuh debu dengan kekuatan yang tak terhentikan. Hujan api berbintang memercik kemana-mana, dan celah pertahanan pembunuh debu yang tak tertembus terkoyak. Paku dewa petir, yang bisa menembus segalanya, meledak dengan kekuatan yang luar biasa. Itu menembus tulang dan organ dalam pembunuh debu. Di bawah tatapan kaget yang tak terhitung jumlahnya, tulang-tulang di punggung dasla terhancur satu demi satu. Kemanapun bila tombak itu lewat, retakan akan segera terbuka. Darah bercampur daging cincang berterbangan kemana-mana. Fragmen tulang merah yang tidak biasa menari-nari seperti pecahan kristal. Mendesis. Surga. Semua orang menghirup udara dingin. Pemandangan di depan mereka membuat darah mereka menjadi dingin dan kulit kepala mereka mati rasa. Kejam. Kekuatan tombak Chuhen sangat kejam. Yang Su, He Yan, King Yan, ular bunga, dan yang lainnya merasakan hawa dingin merambat di punggung mereka. Alis mereka berkerut seperti dua ulat sutera mati. Kita harus tahu bahwa orang ini adalah pembunuh debu. Salah satu dari lima raja suci dewa perang. Dia disebut, dewa perang pembunuh, dan berada di peringkat ke-19 dalam daftar awan angin. Seberapa kuat orang ini, King Yan dari istana Huan Yu menggigit bibirnya dan bergumam. Di sisi lain, wajah Ye Yao sedikit rileks. Sebelumnya, dia khawatir jika Chuhen bisa menghadapi serangan pembunuh debu. Kini, dia jauh lebih santai. Ziz. Tombak dingin, berkedip-kedip dengan kilat, memancarkan aura destruktif. Itu seperti paku panjang yang menjepit pembunuh debu dengan kuat di udara. Pembunuh debu bahkan tidak bisa bergerak. Tubuh pembunuh debu, yang ditutupi paku tulang, bergetar tanpa henti. He he, aku hampir mati. Kemudian, sudut mulut pembunuh debu tertarik ke belakang, dan dia benar-benar tersenyum. Giginya yang putih dan senyumannya yang dingin seperti iblis, menyebabkan jantung orang berdebar-debar tanpa bisa dijelaskan. Screech, pada saat yang sama, Lady Killer Bird yang berputar-putar di langit mengeluarkan pekikan yang memekatkan telinga. Ketakutan yang tak terlukiskan muncul di hati setiap orang. Ekspresi Ye Yao sedikit berubah, dan hatinya, yang tadinya sedikit rileks, menjadi tegang. Sudah lama sekali sejak seseorang tidak bisa melukaiku. Hahaha, Daslater tertawa terbahak-bahak. Di saat yang sama, pembulu darah dan tendon di wajah, dahi, dan seluruh tubuhnya menonjol secara bersamaan. Tatapannya menjadi lebih kejam dan ganas, dan aura pembunuh yang mengerikan seperti lava yang dengan cepat muncul di gunung berapi. Sudut mata Chuhen sedikit menyipit. Kemudian, dia menemukan bahwa tombak di tangannya tertancap kuat di punggung lawannya. Hehehe, pembantaian debu tertawa gila. Sungguh sakit yang luar biasa. Aku rela menggunakan seluruh kekuatanku untuk membunuhmu. Membunuh. Dua kata yang dingin dan garang itu seperti pisau tajam, menusup gendang telinga semua orang. Ledakan. Pada saat berikutnya, aura mengerikan, jahat, dan mematikan keluar dari tubuh pembantaian debu. Uap besar berwarna darah itu seperti sungai yang menembus bendungan. Murid Chuhen mengerut. Dia melihat otot-otot di punggung das slater bergerak cepat. Saat itu juga, paku tulang merah keluar dari tubuhnya. Paku tulang memanjang dengan sangat cepat, langsung tiba di depan Chuhen. Dia tidak punya waktu untuk mengeluarkan tombak dragon spin yang dibentuk oleh pedang pencarian tak berwujud dari punggung pembantaian debu. Paku tulang yang tajam sudah melesat di depannya. Pada saat ini, Chuhen hanya bisa melepaskan pedang pencarian tanpa bentuk dan dengan cepat meluncur mundur. Namun, kali ini, paku tulang yang tumbuh dari tubuh pembantaian debu tidak berhenti. Sebaliknya, mereka mengejar Chuhen saat mereka melintasi langit. He he, tubuh das slater bergetar, dan senyuman di wajahnya menjadi semakin menyeramkan. Aku akan membiarkanmu melihat apa, teknik pembunuhan sadis yang sebenarnya. Pekikan, Lady Slayer di langit menjadi semakin bersemangat. Ceritanya yang tajam bergema ke segala arah dan menyebar hingga ribuan kilometer. Retakan. Setelah itu, duri tulang tajam juga tumbuh di punggung dan di bawah tulang rusuk pembantaian debu. Serangkaian paku tulang sedingin es keluar dari tubuhnya, disertai dengan Ivelky yang tiba-tiba dan agung. Tarian kematian berdarah. Teriak pembantaian debu dengan keras. Suaranya seperti guntur. Retakan. Mendesis. Pada saat itu, paku tulang yang tak terhitung jumlahnya yang memancarkan aura pembunuh yang kuat meledak satu demi satu. Mereka seperti dahan yang dengan cepat lepas dari batang pohon. Setiap cabang melahirkan lebih banyak cabang. Satu menjadi sepuluh, dan sepuluh menjadi seratus. Paku tulang yang terus memanjang menyebar seperti cabang dan dedaunan, menutupi langit dan menutupi bumi ke segala arah. Wus. Taji tulang yang menyimpang dengan cepat berubah menjadi bilah yang sangat tajam, tanpa henti menyerang Chu Hen dari atas, bawah, kiri, dan kanan. Chu Hen terus mengelak dan mengelak, matanya dipenuhi sedikit rasa dingin. Paku tulang yang menyerang meluas dengan sangat cepat, dan kekuatan penetrasinya sangat kuat. Kisaran pergerakan Chu Hen menjadi semakin kecil. Di bawah serangan terus menerus dari paku tulang yang bercabang yang tak terhitung jumlahnya, posisi gerakan Chu Hen terus-menerus mendekat ke tanah. Semua orang di dalam dan di luar ngarai merasa khawatir. Mereka semua mundur ke daerah yang relatif aman. Segera, Chu Hen terpaksa jatuh ke tanah. Setelah itu, tulang paku dan duri yang menutupi langit dan bumi runtuh. Wus. Petik 2. Satu detik setelah Chu Hen menghindar, puluhan paku tulang menusup jauh ke dalam tanah tempat dia berada. Kekuatan penetrasi yang mengerikan menyebabkan bebatuan pecah dan bumi terbelah. Dalam sekejap mata, pemandangan spektakuler muncul di depan semua orang. Paku tulang yang padat saling bersilangan seperti sarang burung berwarna darah yang sangat besar. Aura berdarah pekat memenuhi langit dan bumi. Di bagian atas, sarang burung, pembantaian debu, yang ditutupi paku tulang, tampak seperti monster dari neraka. Dia telah menggunakan setiap tulang di tubuhnya untuk menciptakan sangkar raksasa yang menakutkan. Saat ini, Chu Hen seperti kutu di sarang burung raksasa. Meskipun reaksinya sangat cepat, paku tulang yang semakin padat terus-menerus menutup jangkauan pergerakannya. Hehehe, ini jurus yang bisa membunuh puluhan ribu orang sekaligus. Betapa beruntung dan bangganya kamu bisa menggunakannya pada dirimu sendiri hari ini. Hahaha. Tawa Daslater sangat menakutkan. Tarian kematian berdarah. Itu nama yang indah dan berbahaya. Pada saat ini, semua orang akhirnya tahu bagaimana sekte dan kekuatan yang telah dihancurkan oleh pembantaian debu telah jatuh. Mereka sepertinya melihat keputus asaan di mata sekte dan kekuatan di sarang burung berwarna darah ini. Mereka dibunuh oleh paku tulang di tengah ketidakberdayaan dan ketakutan. Ya Tuhan. Orang ini hanyalah monster. Hehehe, siapa bilang sebaliknya? Bang, bang, bang. Paku tulang yang terus menusuk tanah seperti tombak dan anak panah yang tajam. Sarang burung besar berwarna darah dengan cepat menutupi lebih dari separuh ruang di ngarai. Bangunan kuno ditusuk dari atas ke bawah oleh paku tulang yang sangat panjang, namun tetap berdiri kokoh. Chu Hen semakin menjauh dari pembantaian debu. Selain itu, ada banyak paku tulang bersilangan di antara mereka. Sangat sulit untuk menyerang pembantaian debu. Menurut pendapat semua orang, Chu Hen telah menemui jalan buntu yang tidak dapat diubah. Segera, ruang di sekitar Chu Hen menyusut menjadi kurang dari ukuran ruangan. Hehehe, menyatu dengan bumi. Diiringi tawa gila daslater, ribuan paku tulang berwarna darah menusuk dari segala arah dari berbagai sudut. Setiap paku tulang sangat tajam dan memancarkan ancaman kehancuran. Murid Chu Hen dengan cepat menyusut. Bang. Detik berikutnya, tanah retak dan bebatuan meledak. Seiring dengan lubang raksasa yang berkembang pesat, Chu Hen seperti kupu-kupu lemah, langsung tertanam ke tanah oleh paku tulang yang tak terhitung jumlahnya. Tanah runtuh sedikit demi sedikit, dan paku tulang yang mengerikan itu menembus kedalaman puluhan meter. Itu seperti segel mengerikan yang tidak akan pernah bisa dibuka. Itu dengan kuat memakukan Chu Hen ke tanah. Kakak Chu Hen, ekspresi Ye Yao berubah drastis, dan wajah kecilnya langsung berubah seputih seprai. Yin Yang Bisnoni juga merintih pelan. Di saat yang sama, semua orang ketakutan dengan pemandangan di depan mereka. Metode pembantaian debubahkan lebih mengerikan daripada rumor yang beredar. Namun, akhir cerita ini juga sesuai ekspektasi semua orang. Mereka tidak berpikir ada yang salah dengan hal itu. Dia adalah bintang yang sedang naik daun di Sekte Beladiri, dan salah satu dari lima raja suci di Istana Dewa Perang. Tidak ada perbandingan. Meskipun ada selingan, akhir cerita tetap ditetapkan. Ekspresi He Yan dari istana mendalam Sun sedikit rileks, dan matanya menatap tajam ke arah Yang Su dari pavilion pengumpulan surga. Yang terakhir juga tersenyum dengan jijik. Sayang sekali. Dengan bakat luar biasa seperti itu, dia pasti akan masuk sepuluh besar daftar awan angin di masa depan. Sayang sekali, tapi itu lebih merupakan perasaan puas. 1379 Berdengung Dunia kehilangan warnanya, dan angin terasa dingin. Di ngarai besar, wajah semua orang dipenuhi dengan keterkejutan yang datang dari lubuk hati mereka yang terdalam. Melihat, sarang burung, besar berwarna darah yang menyelimuti langit, hati semua orang bergetar. Tarian surgawi kematian berdarah. Ini adalah langkah pembunuhan yang dapat membunuh puluhan ribu orang, dan bahkan menghancurkan sebuah sekte. Menyaksikannya dengan mata kepala sendiri bahkan lebih berdampak daripada rumor yang beredar. Hal ini terutama terjadi ketika mereka melihat Cuhan, yang tertanam dalam ditanah oleh paku tulang yang tak terhitung jumlahnya. Semua orang mau tidak mau menjadi semakin sadar. Istana Dewa Perang memang merupakan eksistensi yang tak terkalahkan. Pihak istana yang mendalam dan pavilion bahkan surga diam-diam merasa senang. Kematian Cuhan tidak lain adalah menyingkirkan masalah besar bagi mereka. Huff, sekelompok orang yang menikmati kemalangan orang lain, di sisi balai Huan Yu, ular bunga dengan dingin melirik yang Su, He Yan, dan yang lainnya dengan ekspresi menghina. Flower Snake adalah salah satu orang pertama yang melakukan kontak dengan Cuhan. Sejujurnya, setelah menyaksikan perubahan di wilayah S.B. Chuan, ular bunga merasa lebih kasihan dibandingkan yang lain. Tentu saja, itu hanya sedikit disayangkan. Kekalahan Cuhan bukanlah hal buruk bagi Huan Yu Hall. Aku sudah menunggu hari ini. Sayang sekali aku tidak bisa membunuhmu secara pribadi untuk membalaskan dendam saudaraku. Pedang iblis berbulu 10 liyan cheng dan keanggunan fatal Liu Uyue keduanya tergerak. Wajah mereka dipenuhi dengan seringai yang lebih berpuas diri dibandingkan yang lain. Tiba-tiba, tanah berguncang. Tepat pada saat ini, rumbel, suara teredam yang sangat berat terdengar. Area tempat Chuhan tertanam di tanah tiba-tiba dan dengan cepat meledak. Apa? Hati semua orang bergetar. Chuhan tidak mati. Kita harus tahu bahwa fisik suci tulang berbisa Chen Lu selalu berhasil, dan kekuatan penghancurnya sebanding dengan senjata dewa. Chuhan baru saja terkena ratusan paku tulang. Bahkan jika dia tidak mati, dia akan kehilangan separuh hidupnya. Bagaimana dia masih bisa melepaskan aura yang begitu kuat? Setiap inci puing-puing meledak menjadi bubuk, dan aurora ungu berkembang secara sembarangan. Misalnya saja bintang-bintang yang meledak di dalam tanah. Mengaum. Bersamaan dengan suara gemuruh yang bergema ke segala arah, gelombang kejut yang kuat dan dahsyat menyapu, menghancurkan paku tulang satu demi satu. Itu seperti dahan pohon layu yang diserang gravitasi. Segera setelah itu, cakar naga yang tajam menembus tanah, dan di bawah tatapan kaget dari banyak orang yang hadir, kerangka naga raksasa tanpa daging, sisik, atau baju besi muncul, melepaskan aura ganas yang mengerikan. Ini. Naga, kerangka naga. Semua orang mengerutkan kening dalam-dalam, wajah mereka dipenuhi keterkejutan. Makhluk ganas yang hanya tersisa kerangkanya ini memiliki aura naga sejati, terutama dua bola cahaya berbentuk api di rongga matanya, yang menunjukkan keperkasaan tertinggi dari makhluk ganas purba. Dari mana orang ini mendapatkan kerangka naga yang sebenarnya. Di satu sisi, ada sarang burung berwarna merah darah yang terbuat dari tulang taji, dan di sisi lain, ada kerangka naga asli. Misalnya, tulang naga tirani dari zombie menerobos paku tulang satu demi satu dengan momentum merobek jaring langit, menembus lapisan belenggu dan masuk ke dalam keadaan sulit. Di kawapuing-puing di bawah kerangka naga, sosok Chuhen sangat kontras dengan pemandangan di depannya. Dari jauh, beberapa luka terlihat jelas di tubuh Chuhen, namun auranya masih ganas. Petir ungu yang ganas mengelilingi tubuhnya, dan kekuatan yang melintas di matanya seperti api di rongga mata kerangka naga. Di bawah pengaruh tirani kerangka naga raksasa, sebuah lubang dengan cepat menembus sarang burung berwarna merah darah. Kau benar-benar membuatku semakin terkejut, niat membunuh yang kental muncul di wajah pembantaian debu. Dia bertekad sepenuhnya untuk membunuh Chuhen. Tetapi kamu sedang bermimpi jika kamu pikir kamu dapat menerobos tarian surgawi kematian berdarahku hanya dengan benda ini. Tarian surgawi, pembantaian. Begitu pembantaian debu selesai berbicara, aura destruktif yang sedingin es melonjak dari tanah tempat Chuhen berada. Mata Chuhen menjadi gelap, dan tanpa sepatah kata pun, dia dengan cepat melompat dari tanah. Bang, bang, bang. Dalam sekejap, duri tajam yang tak terhitung jumlahnya muncul dari tanah. Paku merah itu seperti paku tulang yang keluar dari tubuh pembantaian debu. Mereka terbagi menjadi sepuluh, lalu seratus. Mereka menyebar seperti jaring laba-laba tiga dimensi. Di saat yang sama, paku tulang yang dipatahkan oleh kerangka naga raksasa itu tumbuh kembali seperti ekor tokek yang patah. Paku tulang menyerang dari segala arah, dan Chuhen menghindar dan mundur di antara celah-celah itu. Karena serangan paku tulang terlalu terkonsentrasi, Chuhen melintas ke bagian bawah kepala naga. Dua cakar kerangka naga, satu di kiri dan satu lagi di kanan, menahan Chuhen di tengah, menghalangi serangan paku tulang. Namun, taji tulang berwarna darah yang terus-menerus menekan bisa dikatakan sangat kokoh. Itu seperti tiang panjang yang menembus bumi dan langit, masing-masing melewati berbagai celah pada kerangka naga raksasa sebelum menguncinya dengan kuat di tempatnya. Mengaum. Kekuatan ganas kerangka naga itu berkurang setelah tertancap oleh paku tulang tajam dan ramping yang tak terhitung jumlahnya. Tubuhnya yang sangat besar menjadi sebuah kerugian, dan ia tidak dapat mengerahkan kekuatan apapun. Sangkar darah menjebak seekor binatang raksasa. Melihat pemandangan yang semakin mengejutkan di hadapan mereka, pemahaman semua orang tentang pembantaian debu menjadi segar. Orang ini terlalu menakutkan. Perlawanan yang tidak ada gunanya. Kamu bisa mengakhirinya sekarang. Kata-kata Daslater seperti hukuman mati. Dengan itu, Daslater mengangkat tangannya yang tertutup paku dan mengulurkannya ke arah kerangka naga raksasa. Retakan. Paku yang tak terhitung jumlahnya mulai melewati celah di cakar naga dan menyerang Cuhen. He he. Seperti yang kubilang sebelumnya, aku akan kehilangan muka, dan kamu akan kehilangan nyawamu. Bersenandung. Aura kematian yang membuat jantung berdebar-debar menyelimuti area tersebut. Paku tulang yang pada tumbuh lebih cepat, menyapu niat membunuh yang tak ada habisnya saat turun. Noni, cepat bantu saudara Cuhen. Pada saat yang sama, Ye Yao telah terbang bersama Noni, binatang Yin Yang, menuju sarang burung raksasa berwarna merah darah. Namun, bagi orang lain, dia hanya menambah hidupnya. Namun, saat paku tulang yang fatal hendak menembus cakar naga, gelombang kejut yang sangat besar tiba-tiba meletus seperti tsunami. Gemuruh. Gunung dan sungai berubah, dan ombak besar membumbum ke langit. Pilar cahaya yang sangat besar melesat ke langit tanpa peringatan apapun dari pusat sarang burung berwarna merah darah. Bang. 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 Kekuatan mengerikan dari meteor yang menghancurkan bumi tiba-tiba meledak. Tanah retak, bebatuan berubah menjadi debu, dan paku tulang merah pecah satu demi satu, meledak menjadi potongan yang tak terhitung jumlahnya. Apa yang sedang terjadi? Semua orang terkejut. Orang-orang dari pavilion pengumpulan surga, istana yang mendalam, aula huanyu, gerbang pedang penguasa, dan faksi lainnya semuanya melebarkan mata mereka. Wajah mereka dipenuhi rasa tidak percaya yang mendalam. Di tengah sarang burung berwarna merah darah, kekuatan bagaikan tsunami. Rune dan gulungan rahasia melintas, menutupi langit dan menutupi bumi. Badai kekuatan yang sangat kacau dipenuhi dengan guntur, api, angin topan, cahaya, dan serangkaian energi rumit lainnya. Banyak kekuatan yang saling terkait, dan kekuatan penghancur yang bocor sangatlah menakutkan. Bang. 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 Seperti mematahkan rumput kering dan menghancurkan kayu busuk, pecahan tulang yang memenuhi langit bagaikan kristal yang pecah, pecah lapis demi lapis. Belenggu padat dari jaring surga runtuh dalam sekejap, hancur berkeping-keping. Badai kekuatan dahsyat melanda seluruh ngarai. Satu demi satu bangunan kuno tersapu ke tanah, dan satu demi satu lereng gunung tiba-tiba runtuh. Itu adalah kekuatan Rune. Teriakan terkejut datang dari kerumunan. Apa? Sepasang mata masih dipenuhi keterkejutan. Di bawah jalinan Rune yang memenuhi langit, susunan Rune mewah yang membentang ratusan kaki tiba-tiba muncul di tanah. Itu benar-benar teknik Rune, tapi bagaimana dia melakukannya? Semua orang tahu bahwa semakin kuat kekuatan Rune, semakin banyak waktu yang dibutuhkan untuk menyiapkannya. Dari awal hingga sekarang, Chuhen berada dalam keadaan pasif. Belum lagi menyiapkan susunan Rune, dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melepaskan keterampilan bela diri untuk melakukan serangan balik. Selain itu, kekuatan susunan Rune ini secara langsung membalikkan seluruh, sarang burung berwarna merah darah, dan Chuhen tidak punya waktu untuk menyelesaikannya sama sekali. Kekuatan Rune yang panik dan cepat menyapu badai. Mata semua orang tertuju pada susunan Rune mempesona yang mengguncang langit dan bumi. Dalam badai kekuatan yang melanda sembilan langit, sebenarnya ada sosok dengan penampilan aneh yang tampak seperti manusia tetapi bukan binatang. Itu adalah tubuh monster itu seperti batang pohon, namun anggota tubuhnya seperti cakar binatang. Matanya dipenuhi cahaya kemasan, dan mulutnya sedikit terbuka, memancarkan aura gelap seperti jurang. Itu, mungkinkah? Apa itu? Rune, binatang Rune. Seribu tiga ratus delapan puluh. Itu. B. Mungkinkah itu binatang jimat? A. Apa? Binatang jimat. Gemuruh. Langit dan bumi kehilangan warnanya saat sembilan langit berguncang. Gelombang kejut yang sangat dahsyat dan dahsyat langsung menjungkir balikan tanah, menyebabkan seluruh sarang burung berwarna darah itu runtuh. Di bawah tatapan kaget orang banyak, formasi talismen yang mempesona dan mewah di tengah badai energi talismen yang sangat kacau sama misteriusnya dengan konstelasi di alam semesta yang luas. Pada saat ini, mata semua orang terfokus pada sosok binatang aneh di tengah formasi jimat. Ia memiliki tubuh pohon dan anggota tubuh binatang buas. Meski tubuhnya tidak terlalu besar, tingginya hanya sekitar 7 hingga 8 meter, ia mengeluarkan aura misterius dan tak bisa dijelaskan. Itu seperti makhluk purba yang datang dari dimensi lain. Kekuatan energi reiki agung yang dipancarkannya sangatlah mengejutkan. Itu adalah talismen bis. Tidak diragukan lagi, seru seseorang di antara kerumunan. Apa itu binatang jimat? Di saat yang sama, seseorang mengungkapkan kebingungannya. Itu adalah makhluk yang sangat kuno. Ia tidak termasuk dalam kategori binatang iblis dan juga tidak termasuk dalam kategori iblis jahat. Lalu ada apa? Jangan bilang itu manusia. Jika kita benar-benar harus mengklasifikasikannya, itu seharusnya merupakan kombinasi dari tumbuhan dan binatang iblis. Menurut catatan kuno, talismen bis sudah ada dalam waktu yang sangat lama. Itu adalah produk dari era yang sama dengan naga sejati kuno, kilin, dan banyak binatang ilahi lainnya. Talismen bis dilahirkan dengan menyerap energi reiki dan dapat melahap pohon jalanan. Hal yang paling menantang dari surga adalah bahwa talismen bis adalah master talismen alami. Ia memiliki kendali bawaan atas energi rune. Bukankah mereka mengatakan bahwa makhluk purba, binatang jimat, telah punah 10.000 tahun yang lalu? Mengapa ada satu lagi di sini? Aku tidak tahu. Kemunculan kerangka naga raksasa memang sudah cukup mengejutkan. Namun, kemunculan talismen bis sangat menggemparkan. Jelas sekali bahwa kemarahan kerangka naga itu hanya untuk menutupi serangan diam-diam dari talismen bis. Gemuruh. Serangkaian rune yang sangat kejam dan kuat mengguncang langit dan bumi. Sarang burung berwarna darah yang terbalik itu langsung meledak. Pembantaian debu, yang lengah, tidak pernah menyangka Cuhan memiliki tipuan seperti itu. Dia tidak pernah menyangka seekor binatang rune kuno tersembunyi di bawahnya. Kekuatan yang sangat besar itu seperti gunung dan sungai yang meletus. Paku tulang berwarna darah di bawah pembantaian debu langsung hancur. Gelombang ki menyebar ke seluruh langit, dan angin serta awan melonjak. Segala macam siklon yang kacau mendatangkan malapetaka ke segala arah. Mengaum. Tanpa memberi mereka terlalu banyak waktu untuk terkejut, cakar kerangka naga itu terbuka, dan kemudian sosok dengan busur listrik ungu melesat melintasi langit seperti aurora. Kaisar pedang tak berbentuk. Cuhan berteriak dengan suara yang dalam. Berdengung. Tombak dragon spin yang masih menempel di punggung Chen Slater mengeluarkan dengungan berapi-api. Kemudian, dengan wuse, ia meninggalkan punggung Chen Slater dan terbang menuju Chuhan, menggambar aliran cahaya di udara. Chuhan dengan cepat menutup jarak antara dia dan pembantaian debu. Saat tombak tulang naga jatuh ke tangan Chuhan, Chuhan mengangkatnya tinggi-tinggi. Berdengung. Tanda hitam kuno dan rumit berkedip-kedip di tubuh tombak. Kemudian, bentuk tombak itu berubah dengan cepat. Badan tombak yang berat itu dengan cepat melebar dan menjadi tumpul. Saat mendekati pembantaian debu, palu selebar 2 meter dan panjang 4 meter muncul secara menakjubkan di tangan Chuhan. Seluruh tubuh palu ditutupi pola mirip magma berwarna merah tua, dan memancarkan cincin cahaya merah berbentuk api. Untayan busur listrik segera menutupi sekeliling palu. Bayangan hitam menyelimuti dan menekan. Anginnya kencang seperti kilat, dan udaranya seperti suntikan. Pembuluh darah di lengan Chuhan menonjol. Dia mengangkat palu keras di tangannya dan menghantamkannya ke arah pembantaian debu. Aku akan mengembalikannya padamu. Kata Chuhan tegas. Wajahnya yang tegas dipenuhi dengan kekejaman. Ekspresi pembantaian debu berubah. Tubuhnya ditutupi taji tulang berwarna darah, dan dia jelas tidak bisa bereaksi tepat waktu. Dengan tergesa-gesa, matanya menjadi gelap. Dia mengatupkan giginya, dan tulang taji di tubuhnya bersilangan seperti gigi bunga pemakan manusia, membentuk baju besi aneh seperti rel. Kamu pikir kamu bisa menembus pertahananku? Bang! Saat dia selesai berbicara, gelombang kejut yang menyerupai cincin bintang melonjak di udara. Suara yang sangat berat bergema hingga ribuan mil. Palu keras di tangan Chuhan menghantam tubuh pembantaian debu dengan kekuatan guntur. Saat keduanya bertabrakan, palu itu tampak seperti telah ditempa dalam magma. Warnanya benar-benar merah. Taji tulang berwarna darah di depan pembantaian debu adalah yang pertama hancur. Pupil matanya dengan cepat menyusut hingga seukuran ujung jarum. Boom! Kemudian, kekuatan yang sangat ganas melonjak, dengan ganas menyerang tubuh dan organ pembantaian debu. Retakan! Suara patah tulang terdengar jelas. Palu keras yang dibentuk oleh pedang kekaisaran tak berbentuk meledak dengan kekuatan untuk menghancurkan gunung dan sungai. Tubuh daslater bergetar, dan matanya hampir keluar dari rongganya. Dia telah meremehkan kekuatan pedang kekaisaran tanpa bentuk. Dia juga melebih-lebihkan pertahanan batas garis keturunannya. Pedang kekaisaran tanpa bentuk di tangan Cuhen telah menyatu dengan terlalu banyak senjata suci dan ilahi. Kekuatan destruktifnya telah mencapai tingkat yang tak terukur. Darah muncrat dari mulut pembantaian debu. Dia seperti burung yang terkena meteorit. Dia jatuh dari langit dengan kecepatan yang sangat cepat. Pada saat yang sama, Cuhen mengangkat lengannya dan melemparkan palu keras ke tangannya. Lalu, tatapan Cuhen menjadi dingin. Dia mengangkat telapak tangannya ke udara. Seiring dengan ritme spasial yang sangat besar dan tidak terlihat, bentuk palu yang keras itu menjadi tajam dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Cincin udara mengalir ke bawah, dan pedang runih hitam merobek langit. Itu seperti meteor yang mengejar bulan saat mengejar pembantaian debu. Ekspresi pembantaian debu yang turun dengan cepat berubah secara dramatis. Ketakutan dan kegelisahan yang belum pernah terlihat sebelumnya muncul di wajahnya. Dalam proses pergerakannya, pedang runih hitam terus-menerus dipenuhi dengan untayan petir ungu dan hijau. Dua warna petir yang berbeda saling terkait satu sama lain, sekali lagi memancarkan aura dingin yang menusuk dan tak tertahankan. Cii! Pupil mata semua orang menyusut, dan wajah mereka menjadi pucat pasi. Di bawah tatapan kaget banyak orang, pedang ilahi yang mirip aurora itu langsung mengejar pembantaian debu dan menusuk tenggorokannya. Pedang itu, berkedip-kedip dengan kilat dua warna, langsung menembus bagian depan dan belakang tenggorokannya. Tiba-tiba, waktu terasa melambat tanpa batas. Penglihatan semua orang menjadi gelap. Aliran darah menari-nari di langit. Pembantaian debu tampak seperti terseret oleh paku yang panjang. Dengan keras, dia menabrak platform meditasi paling megah di tengah ngarai. Pedang panjang itu menusuk dalam ke lantai batu. Retakan dengan berbagai ukuran tersebar di sekitar daskil. Seluruh tempat itu sunyi senyap. Tapi hati semua orang gemetar. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.